Benar, cakram batu giyok yang ditinggalkan oleh Demon Master bertuliskan banyak seni tabu, dan hanya Dewa Demon Fog yang dapat mempelajarinya. Kebanyakan dari teknik itu akan menyebabkan penyimpangan budidaya dan kematian bagi mereka yang melihatnya. Mengingat bocah itu adalah manusia, dia pasti akan mati jika dia melihat mereka. Dewa Monkey Wajah Hantu tertawa terbahak-bahak. Master Iblis telah meninggalkan teknik untuk mengembangkan Iblis Hati dan kemudian mengalahkannya. Itu adalah salah satu cara untuk mencapai terobosan ketika menghadapi penghalang. Sayangnya, tidak ada yang pernah berhasil mengolah teknik ini hingga selesai. Banyak Demon Fog percaya itu tidak lebih dari mimpi pipa yang dibuat oleh Demon Master. Lagi pula, bahkan dia tidak berhasil mengolahnya, dan akhirnya binasa setelah penyimpangan budidaya. Baik Dewi Ular maupun Dewa Monkey Wajah Hantu tidak akan berani melihat cakram giyok itu untuk memberikan informasi kepada Yang Ki. Namun, jika mereka bisa membuatnya melihat dis, dan dia meninggal sebagai akibatnya, mereka akan dapat mengambil barang berharga apapun yang dia miliki. Sudah pasti bahwa Ascendan akan memiliki beberapa harta. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Ada banyak harta berharga dari dunia Dewa yang, karena mereka telah terperangkap dalam kesengsaraan siapapun yang memilikinya, akhirnya jatuh ke dunia Fana. Dan Ascendans adalah entitas puncak dari dunia Fana, yang pasti akan menemukan harta seperti itu dan menyimpannya untuk digunakan nanti di dunia Dewa. Ingat 72 Raja saya mendengar bahwa banyak barang mereka berakhir di tanah yang tidak murni. Terutama jimat King Heaven Devorer. Mereka semua berakhir di sana. Jika anak ini adalah Ascendan, mungkin dia memilikinya. Jika demikian, saya dapat menggunakannya untuk menjadi sepenuhnya mendominasi dan tak terkalahkan di seluruh langit dan bumi. Sayangnya, orang-orang di negeri-negeri yang tidak murni tidak mungkin bisa membuka misteri penuh dari jimat Raja Surga Devorer. Hanya kita snakevok yang bisa melakukan itu. Bagaimanapun, kita memiliki darah intisari Raja Surga Devorer di pembuluh darah kita. Dewi ular menghela nafas. Sayang sekali kita tidak bisa turun ke dunia yang lebih rendah. Berhentilah bermimpi, kata Dewa Mungki wajah hantu itu. Jauh lebih mudah untuk naik ke sini daripada turun ke sana. Bahkan, itu tidak mungkin. Itu adalah salah satu hukum magis terpenting yang mengatur manusia dan dewa. Bagaimanapun, memang benar bahwa Ascendans cenderung memiliki harta dari dunia dewa, dan itu biasanya merupakan faktor mengapa mereka bisa naik untuk memulai. Jadi itu berarti bocah ini pasti memiliki semacam harta karun. Namun, saya menduga itu sesuatu yang berhubungan dengan sekolah Buddha. Ingat, dia menggunakan kepala Buddha itu untuk melawan saya, dan itu pasti sesuatu dari sekolah Buddha. Saya akan senang mendapatkan harta karun dari sekolah Buddha. Membiarkan hal-hal seperti itu tetap berada di tangan seseorang dari negeri-negeri yang tidak murni akan seperti melemparkan mutiara yang terang ke dalam kegelapan. Kedua dewa iblis pergi, membawa gerombolan iblis bersama mereka ke dalam malam. Dalam sekejap mata, badai menjadi tenang dan invasi adalah sesuatu dari masa lalu. Kembali ke mainwan, tetua Yueklan merasakan tekanan memudar dari formasi mantra-nya, dan dia menghela nafas lega. Dia telah khawatir sepanjang waktu bahwa beberapa dewa iblis mungkin muncul, yang akan menjadi masalah. Sekarang tentara pergi, tanpa alasan yang jelas. Dia tidak tahu mengapa itu terjadi, tetapi itu adalah hal yang baik. Bergegas mendekat, kakak Yue berkata, Paman, Paman, pasukan iblis sedang mundur, kami aman. Jangan lengah, kata si Penatua. Kirim perintah kepada para murid untuk tetap dalam kesiapan tempur sampai fajar. Jika para iblis masih belum terlihat saat itu, kita dapat menganggap diri kita aman. Demon links tidak akan meluncurkan invasi di tengah hari ketika panas bisa mematikan mereka lebih suka kegelapan malam. Semua orang menunggu saat jam berlalu. Pada titik tertentu, cahaya berkobar, menyebabkan panas yang membakar menekan. Pasukan iblis benar-benar pergi, dan bahaya telah berlalu. Tidak ada yang tahu itu semua karena yang Ki. Jika sekte tahu itu dia, mereka akan menghadiahinya dengan poin prestasi. Tetapi karena dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia bertanggung jawab, dia tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, aku akan mengakhirinya suatu hari nanti, kata tetua klan Yue, tampak lega. Jangan biarkan sekte tahu tentang semua ini. Mereka akan segera mengirim utusan untuk menanyakan tentang apa yang terjadi, dan Anda hanya memberitahu mereka bahwa Anda bekerja bersama-sama dengan mandor lain untuk mengusir invasi. Saya akan kembali dan mencoba mencari informasi tentang utusan mana yang akan datang. Sayangnya, utusan biasanya serigala tunggal tanpa afiliasi klan. Mereka tidak memihak dan tidak fana, dan hidup untuk melayani sekte. Pastikan untuk menyiapkan banyak uang untuk ditawarkan sebagai hadiah, mengerti. Ya pak, kata kakak Yue, tapi bagaimana dengan yang Ki? Dia tidak penting. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan untuk saat ini. Ketika saat yang tepat tiba, aku akan mengaktifkan benih kekuatan dewa dan memaksa seni energinya mundur. Ingat untuk saat ini, semua kultifasinya akan menguntungkan Anda. Jadi tidak ada alasan untuk takut padanya. Benar? Terima kasih untuk pengingatnya, Pak Aman. Kakak laki-laki Yue menyaksikan dengan senyum di wajahnya saat tetua memasuki portal teleportasi dan menghilang. Kamu mati, Yang Ki. Aku akan segera mencapai kenaikan dewa. Dan untukmu, kau tidak akan pernah. Dia bingung tentang siapa yang akan berakhir mati, pikir Yang Ki. Dia sudah cukup melihat apa yang terjadi di Main One. Di depannya di dinding ada layar beriak yang memungkinkan dia untuk melihat semua yang dilakukan dan bahkan dipikirkan oleh tetua klan Yue. Kedua dewa iblis juga terlihat di sana. Konon, itu sedikit menguras tenaga untuk menggunakan embryo iblis pemusnah neraka dewa surga pada tiga dewa kecil pada saat yang sama. Bagaimanapun, Yang Ki sendiri belum menjadi dewa, dan dewa kecil ini memiliki peringkat keilahian satu, dua, dan tiga. Aku sudah selesai mengamati untuk saat ini. Aku akan membiarkan embryo iblis tumbuh. Dia menghilangkan layar dan mengirim perintah ke Zhang Jufang untuk mengirim semua mandor lainnya kembali ke tambang masing-masing. Dan dia menekankan untuk membiarkan mereka membawa semua biji dan kekayaan mereka, dan tidak mengambil sedikitpun. Kemudian dia tenggelam dalam transkultivasi. Untuk saat ini, dia tidak akan mencoba untuk secara sengaja membina iblis hati. Lagi pula, dia tidak yakin dia bisa menyingkirkannya. Dan dalam kultivasi, salah satu hal terpenting adalah menjaga pikiran bebas dari ketidakmurnian asing. Pikiran yang mengganggu dalam hati seseorang adalah cara mudah untuk tergelincir ke dalam penyimpangan kultivasi. Kultivasinya saat ini terdiri dari mengerjakan kekuatan dari gatmamot penghancur neraka dan sihir agung Raja Sage, serta mencari pencerahan dari Giyok Maha Tema dan tubuh murni. Selain berkultivasi, dia mengurus beberapa tugas lain. Misalnya, dia memerintahkan beberapa orangnya untuk pergi bertemu dengan orang-orang dewa iblis dan mulai berbisnis. Dia juga memberikan beberapa kemampuan ilahi kepada Cherry, memungkinkannya menjadi asisten yang kompeten seperti Zhang Jufang. Dia bertugas mengawasi para penambang dan murid laki-laki, sementara dia mengawasi para penambang dan murid perempuan. Tambang itu sekarang beroperasi dengan efisiensi puncak, dan bisnis dengan Demon Fog menghasilkan banyak kekayaan ekstra. Akhirnya, Yang Ki memilih beberapa murid yang paling dapat diandalkan untuk menjadi bagian dari apa yang disebutnya konsorsium Sage Monarch. Murid-murid seperti itu kemudian dikirim ke kota-kota sekitarnya untuk menjalin hubungan bisnis. Biasanya, konsorsium bisnis besar hanya dianggap serius jika mereka memiliki pendukung yang mengesankan, dan untungnya Yang Ki dan para pengikutnya adalah murid dari House of God Ordemen. Selama mereka tidak menimbulkan konflik dengan konsorsium lain, tidak ada yang akan menimbulkan masalah bagi mereka. Aturan penahbisan rumah dewa sangat ketat. Murid tidak diizinkan untuk bertarung dan membunuh satu sama lain. Namun, jika orang luar menyebabkan masalah besar bagi mereka, mereka diizinkan untuk bereaksi dengan kekuatan mematikan. Dan mereka selalu tahu bahwa sekte itu ada di sana untuk menyediakan cadangan. Semua orang tahu bahwa menyebabkan masalah bagi setiap murid dari penahbisan rumah dewa adalah seperti menusuk sarang lebah, dan siapapun yang melakukannya akan mengambil risiko sekte atau klan mereka dimusnahkan. Faktanya, alasan mengapa selalu ada budak baru yang dikirim ke tambang sebagian karena situasi seperti itu. Tiga bulan berlalu, Yang Ki menyaksikan operasi penambangannya berkembang, dan bawahannya membuat kemajuan dalam kultivasi mereka. Itu adalah perasaan yang mulia. Faktanya, dia akhirnya mulai mengerti bagaimana rasanya menjadi salah satu legiun dewa. Sayangnya, kultivasinya terjebak dalam kemacetan. Dia tidak bisa mencapai kenaikan dewa, dia juga tidak bisa mencapai konvergensi paramon akan. Tanpa terobosan itu, seni energinya tidak dapat berkembang, dan upaya pencerahan lebih lanjut akan sia-sia. Dia tidak akan pernah menduga bahwa langkah ini akan sangat sulit. Pada titik tertentu, dia memikirkan ayahnya, Jadeval, Brahma, Doom, Gembala, dan bahkan klon pembunuh abadinya. Di mana mereka bagaimana kabar mereka dia telah kehilangan kontak dengan mereka setelah memasuki rumah penahbisan dewa. Metode komunikasi sebelumnya sepertinya tidak berhasil, berkat berada di kerajaan dewa yang begitu besar. Yang mengatakan, dia tidak khawatir. Mereka semua telah dipandang dengan baik oleh orang-orang penting. Mempertimbangkan betapa cerdasnya mereka semua, mereka pasti telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Kemungkinan besar Brahma sudah menjadi dewa, dan yang lainnya kemungkinan besar akan berhasil juga. Mereka seharusnya tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami Yang Ki. Bahkan ketika semuanya tampak berjalan dengan sempurna, suara lonceng bisa terdengar dari Main Wan. Itu adalah lonceng yang berbunyi saat menyambut pengunjung, yang sepertinya menunjukkan bahwa utusan dari sekte akan segera tiba. Para utusan akan ditugaskan untuk memeriksa ranjau, dan juga akan memeriksa kuota. Mereka yang memenuhi kuota atau melebihi itu akan diberi hadiah oleh mereka. Kamu mengawasi hal-hal di sini ditambang, kata Yang Ki. Aku akan pergi ke Main Wan untuk menemui para utusan. Menjangkau, dia mengambil sekantong penuh godan dan ore dengan kualitas yang cukup tinggi sehingga pasti akan memenuhi kuota tahunan, atau bahkan mungkin melebihinya. Selain persediaan utama, ia menyimpan beberapa batu dewa kaliber kekaisaran sebagai cadangan jika para utusan awalnya tidak senang. Pada saat Yang Ki tiba di Main Wan, sudah ada banyak mandor lain di sana, menunggu dengan gugup untuk mengaktifkan portal teleportasi. Kakak Yue ada di sana, dan beberapa murid berkerumun di sekelilingnya. Ada juga murid yang dikumpulkan oleh Yang Ki, hingga kedua kelompok itu sangat jelas terpisah. Selama tiga bulan terakhir, Yang Ki telah melakukan upaya untuk mendapatkan lebih banyak orang di sisinya. Dari 56 mandor total, 30 saat ini setia kepada Yang Ki, sedangkan sisanya telah terjebak dengan kakak Yue. Kakak Yue menatap Yang Ki dengan niat membunuh terbuka di matanya. Basis kultivasinya telah meningkat baru-baru ini, tetapi itu karena Yang Ki membiarkannya menidurkannya ke dalam rasa aman yang salah. Dia telah mengizinkan kakak Yue untuk menyerap energi dari klon kekuatan dewanya, namun itu semua adalah jebakan. Dengan hanya berpikir, Yang Ki bisa langsung mengeringkannya dan mengubahnya menjadi boneka. Saat mereka menunggu utusan tiba, kakak Yue tertawa kecil dan berkata, Jadi, Anda merekrut banyak murid, eh Yang Ki Anda telah melakukannya dengan baik. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu berhak berbicara denganku? Orang menyebalkan ingin aku memukulmu lagi sehingga kamu bisa batuk lebih banyak darah Yang Ki jelas tidak dalam mood untuk memberikan wajah apapun kepada kakak Yue. Anda, kakak Yue berteriak dengan marah, dan hendak meluncurkan serangan ketika suara gemuruh yang intens memenuhi area itu dan sekelompok orang muncul dari portal teleportasi. Salam hormat, utusan, kakak Yue berkata dengan keras, jelas berusaha membuat kesan yang baik pada para utusan. Yang Ki dan yang lainnya menyaksikan enam orang muncul. Peringkat tertinggi di antara mereka adalah seorang wanita dengan pakaian indah, yang wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Tidak ada seorang pun di grup ini yang memiliki peringkat kemahadewaan serendah satu atau dua. Semuanya empat atau lima, dan wanita yang memimpin memiliki peringkat sembilan. Itu berarti dia hampir menjadi dewa biasa, menyebabkan siapapun yang hadir yang bahkan memandangnya merasakan dorongan untuk berlutut. Semua orang dalam kelompok ini adalah utusan yang dikirim untuk memeriksa ranjau. Apakah semua 56 mandor hadir tanya salah satu utusan, seorang pria. Bergabung dengan suara-suara dalam respon yang ditentukan, 56 mandor menjawab, hadir. Tolong, Inspektur, mulailah pekerjaan Anda. Bagus, jawab utusan pria itu. Kami mendengar ada invasi iblis besar baru-baru ini, namun tidak ada dari kalian para murid yang mati. Selanjutnya, tingkat korban di antara para penambang rendah. Itu peningkatan besar dari masa lalu. Sekte ini sangat senang, dan tidak hanya akan menghadiahi Anda, tetapi juga akan membuat catatan resmi tentang ini dalam catatan sekte. Terima kasih banyak, utusan. Semua murid tampak senang, itu adalah masalah besar untuk memiliki catatan resmi yang dibuat dari acara seperti ini. Setiap kali toko utama dalam sekte mempertimbangkan untuk menerima murid baru, mereka akan selalu berkonsultasi dengan catatan dan memberikan banyak bobot pada kesetiaan dan layanan masa lalu. Meskipun tidak melibatkan hadiah poin prestasi, itu masih sangat berharga. Misalnya, dalam kasus kompetisi seni bela diri di sekte di mana dua lawan bertarung dengan hasil imbang, para hakim biasanya akan berkonsultasi dengan catatan resmi dan memberikan kemenangan kepada siapapun yang memiliki rekor paling mengesankan. Itu bukan kejadian langka, karena undian adalah hal biasa di antara orang-orang dengan peringkat dewa yang sama dan set peralatan yang serupa. Seperti yang kalian semua tahu, kata utusan lain, tujuan utama dari inspeksi kami adalah untuk melihat apakah Anda telah memenuhi kuota biji. Ingat, kami tidak menginginkan biji berkualitas rendah. Hanya batu baptis yang lebih besar yang akan diterima. Itu adalah aturannya, karena saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Anda seharusnya mengambil batu baptis yang jelek atau normal untuk diperdagangkan dengan konsorsium luar dan mengubah keuntungan menjadi batu baptis yang lebih besar. Ya, kami mengerti. Kata kakak Yue, dia melambaikan tangannya, dan bawahannya mengeluarkan beberapa kotak biji berkilauan. Kualitasnya sangat tinggi, jelas. Beberapa di antaranya telah ditambang secara pribadi, tetapi sisanya telah dibeli dengan batu baptis normal. Hitunglah, kata wanita dengan peringkat kemahadewaan 9. Utusan lain bergegas maju dan mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah cincin. Tembakan cahaya dari cincin, melilit batu baptis, dan menariknya ke dalam. Sesaat kemudian, dia berkata, Bagus. Batu baptis yang lebih besar, semuanya. Dan Anda memiliki cukup untuk memenuhi kuota. Senyum lebar muncul di wajah Elder Brother Yue. Melihatnya, utusan itu berkata, Kamu sudah memenuhi kuota untuk tahun ini, dan kamu harus mempertahankannya di masa depan. Memahami apakah Anda memiliki harta lain yang Anda rencanakan untuk ditawarkan kepada sekte kami dapat menilai mereka dan memberi Anda kompensasi dengan poin prestasi. Dan dengan poin prestasi yang cukup, Anda dapat memilih untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk memajukan kultifasi Anda. Apa yang kamu katakan? Terima kasih banyak. Kata kakak Yue, terlihat sangat senang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membagikannya kepada para utusan. Kotak ini berisi tanaman obat yang ingin saya sumbangkan ke sekte. Ini adalah ginseng dewa darah merah berusia 300 ribu tahun. Saya mendengar bahwa seorang toko agung tertentu dalam sekte perlu meramu pil obat menggunakan ginseng dewa darah merah setidaknya berusia 100 ribu tahun, untuk tujuan mencapai terobosan. Karena alasan itulah saya membeli ginseng. Dia membuka tutup kotak, di mana cahaya berwarna darah muncul, bersama dengan aroma obat yang kuat. Luar biasa, tidak ada yang luar biasa. Kata wanita dengan peringkat dewa sembilan saat dia menerima kotak itu. Kemudian dia tersenyum, dan sulit untuk membedakan apakah itu senyum dingin, atau senyum lain. Kamu tahu, klan Yue telah menjadi bagian dari pentahbisan rumah dewa selama bertahun-tahun. Dan tiba-tiba Anda datang kepada kami dengan hadiah seperti ini, bukankah itu aneh? Izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut, utusan agung. Elder Brother Yue menyembur. Kamu melihat. Tidak perlu penjelasan, potong wanita itu. Saya tidak tertarik dengan latar belakang apapun. Yang penting adalah Anda menawarkan ini sebagai sumbangan. Jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang dari mana asalnya, itu tanggung jawab balai penegakan hukum untuk menyelidikinya. Bukan milikku. Karena andalah yang menyumbangkan ginseng dewa darah merah, Anda akan diberi imbalan karenanya. Hadiah normal untuk ginseng dewa darah merah adalah 10 poin prestasi. Tetapi karena yang ini berusia 300 ribu tahun, Anda akan menerima 15. Terima kasih banyak, utusan mulia. Kata kakak Yue, terlihat sangat senang. Selanjutnya, murid-murid lainnya bergiliran menyerahkan timbunan biji mereka. Kebanyakan dari mereka tidak benar-benar kaya, dan telah berjuang untuk mengumpulkan biji yang mereka butuhkan untuk memenuhi kuota mereka, apalagi mendapatkan hadiah yang mengesankan. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang mendapatkan poin prestasi tambahan. Beruntung bagi mereka, mereka semua berhasil memenuhi kuota mereka, jadi tidak satupun dari mereka yang dihukum. Akhirnya, giliran yang ki. Ketika dia menyerahkan tas pasir dewanya, utusan itu meraih, mengeluarkan segenggam, dan tampak terkejut melihat batu-batu seperti pasir yang berkilauan. Batu Baptis Kaliber Mulia. Semua utusan benar-benar terkejut. Batu Baptis Kaliber Mulia di mana dia mendapatkan mereka tambang di sini tidak bisa menghasilkan itu. Kami biasanya hanya mendapatkan batu Baptis yang jelek dan normal. Tidak ada yang pernah menggali kaliber yang mulia. Baiklah, kata wanita dengan peringkat sembilan. Periksa untuk melihat apakah itu benar-benar batu Baptis Kaliber Mulia. Sesaat kemudian, salah satu utusan lainnya mengangguk. Mereka nyata, kualitas sangat tinggi. Godan ini jauh melampaui kuota sehingga layak mendapatkan hadiah tambahan dua poin prestasi. Baik, beri dia poin prestasi. Wanita itu memandang yang ki, senyum tipis di wajahnya. Kamu yang ki, kan anda melakukannya dengan baik untuk memenuhi kuota. Tidak heran suster junior jadefal sangat memuji anda. Namun, kamu menjadi temannya bukan berarti aku akan memberimu perlakuan khusus. Anda akan dihargai dengan apa yang anda harus dihargai. Sekarang, apakah anda memiliki sumbangan lain yang ingin anda berikan kepada sekte jika demikian? Tolong produksi sekarang. Anda akan dihargai secara adil, dan jika donasi anda bernilai poin prestasi yang cukup, anda akan diizinkan untuk melanjutkan kultifasi anda di markas sekte. Apa jadefal yang ki langsung menyadari bahwa wanita dengan peringkat dewa sembilan ini adalah kakak tertua dari jadefal? Dan meskipun dia berusaha untuk tidak memihak, jelas bahwa dia sudah memiliki kesan yang baik tentangnya. Tampaknya jadefal telah membuat beberapa kemajuan dalam beberapa bulan terakhir dan sudah naik pangkat. Jika yang ki telah menunjukkan kekuatan aslinya sejak awal, dan memasuki sekte seperti itu, dia akan naik peringkat lebih cepat daripada jadefal atau yang lainnya. Tetapi risiko seseorang mengetahui tentang segel legiun dewa miliknya terlalu besar. Sebaliknya, dia tetap rendah dan diam. Setelah suster junior jadefal memasuki perawatan guru, dia dengan cepat mencapai kenaikan dewa. Dia sekarang memiliki peringkat dewa 4. Dan dalam percobaan bulan lalu, dia memperoleh harta berharga yang membantu guru bangkit dari dewa yang lebih besar menjadi dewa yang sempurna dan dipromosikan menjadi raja yang lebih tua. Sekte ini benar-benar menghargai suster junior jadefal. Saya yakin dia akan segera menjadi lebih penting dan kuat dari saya. Ini semua adalah hal yang suster junior minta saya untuk memberi tahu Anda. Yang mengatakan, basis kultivasi Anda saat ini, meskipun mengesankan, tidak dapat dibandingkan dengan suster junior, dan perbedaan itu hanya akan terus tumbuh. Namun, dia memiliki kepercayaan penuh pada Anda. Meskipun saya tidak yakin bagaimana dia tahu, dia mengatakan bahwa Anda akan memberikan sumbangan yang mengesankan untuk sekte, sesuatu yang bernilai banyak poin prestasi. Jadi, saya penasaran ingin melihat seperti apa. Jadi itulah yang terjadi, pikir yang Ki, mengangguk dalam hati. Jadefal sudah menjadi dewa, dan telah menyelesaikan misi untuk sekte tersebut. Dia benar-benar berbakat, saya yakin itu ada hubungannya dengan mendengkur. Dan makna tersembunyi di balik kata-katanya adalah karena posisinya yang tinggi, dia sudah aman di sekte dan bisa memberiku perlindungan. Dengan kata lain, saya dapat menawarkan kontribusi besar tanpa khawatir diselidiki. Jadefal membantu guru barunya menjadi dewa yang sempurna bukanlah prestasi kecil. Mengingat saya memiliki beberapa cadangan di sekte sekarang, saya kira saya dapat merasa bebas untuk melakukan sesuatu yang sedikit lebih mengesankan. Yang Ki tidak terkejut sama sekali bahwa Jadefal sudah mulai naik peringkat itu semua adalah bagian dari rencananya. Dia sudah tahu selama ini bahwa dia dan dengkurannya akan mencapai hal-hal yang mengejutkan. Kembali di dunia fana, dengkuran telah menunjukkan betapa mendominasinya hal itu, dan itu tidak akan berbeda di dunia dewa. Sementara itu, kakak Yue berjuang untuk mempertahankan ekspresi wajah yang netral. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa Yang Ki akan mendapat dukungan dari seseorang yang sama pentingnya dengan dewa yang sempurna. Bahkan Patriark dari klan Yue-nya tidak lebih dari dewa yang lebih besar yang hanya bisa berharap suatu hari menjadi dewa yang sempurna. Lebih jauh lagi, tidak mungkin dia bisa berharap untuk diperhatikan oleh Patriark itu, dan bahkan tidak akan bisa mendapatkan audiensi dengannya jika dia mencobanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia pikir, saya harus melaporkan masalah ini ke klan. Dan tidak peduli apa, saya harus mencari cara untuk membuat Yang Ki terbunuh. Sementara itu, wanita dengan peringkat 9 berkata, Apa kontribusimu untuk Sekte? Yang Ki saya ingin tahu apakah Suster Junior tahu apa yang dia bicarakan. Apakah Anda benar-benar layak untuk dibantu aku bisa tahu betapa dia peduli padamu, jadi ku harap kau tidak mengecewakanku. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu, utusan Agung. Kata Yang Ki. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas kain, yang mengeluarkan suara yang menyerupai guntur. Ini adalah beberapa batu baptis kaliber kekaisaran yang ingin saya berikan kepada Sekte. Silakan lihat, utusan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia membuka tasnya. Seketika, cahaya yang berkedip-kedip seperti kilat keluar, memenuhi area itu dengan kecerahan yang menyilaukan. Ada juga ledakan energi vital prasurga yang terasa seperti kilat musim semi. Apa ini apakah itu benar-benar batu baptis kaliber kekaisaran? Salah satu utusan hampir merobek tas dari tangan Yang Ki dan membalikkannya untuk menuangkan beberapa batu baptis ke tangannya. Mereka tampak hampir seperti ara, ra yang berdenyut dengan cahaya seperti kilat dan gemuruh yang menggelegar. Benar-benar luar biasa, kata wanita dengan peringkat kemahadewaan sembilan. Menjangkau, dia meraih salah satu batu baptis seperti mutiara dan melihatnya dari dekat, lalu tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Hal-hal ini luar biasa. Mereka benar-benar batu baptis kaliber kekaisaran, dan berkualitas tinggi dalam hal itu. Menimbang bahwa energi vital di dalamnya hampir membuat embryo dewa, mereka hampir kaliber suci. Di mana Anda mendapatkannya? Saya kebetulan menjelajah ke pegunungan di sekitarnya dan membunuh beberapa iblis. Mereka memiliki simpanan ini di gua mereka, dan sementara saya harus mengakui bahwa saya mempertimbangkan untuk menyimpannya untuk diri saya sendiri, pada akhirnya saya memutuskan saya harus menyerahkan mereka ke sekte. Yangki tidak terlalu khawatir untuk membuat cerita yang dapat dipercaya, karena dia tahu bahwa dia tidak akan diselidiki dengan cara apapun. Apakah mereka benar-benar batu baptis kaliber kekaisaran? Elder Brother Yue berpikir, matanya melebar. Saya mendengar desas-desus bahwa dia memiliki batu baptis seperti itu, tetapi saya tidak percaya itu benar. Tapi sekarang, berapa banyak poin prestasi yang akan berharga Anda bahkan tidak dapat menemukan batu baptis kaliber kekaisaran untuk dijual di pasar. Mereka hanya muncul di pelelangan besar, dan meskipun begitu, kebanyakan orang beruntung hanya melihatnya sekilas. Berapa nilai batu baptis kaliber kekaisaran dalam poin prestasi ditanya wanita dengan peringkat kemahadewaan 9. Tas ini pasti bernilai minimal 50 poin jasa, jawab salah satu utusan lainnya. Baik, mari kita tetap dengan 50. Yangki, saya harap Anda tidak keberatan sekte mengambil keuntungan dari Anda dengan menawarkan begitu sedikit poin prestasi. Jangan bodoh, 50 cukup. Saya akan menyerahkan batu baptis itu bahkan jika saya tidak mendapatkan hadiah apapun. Tentu saja, Yangki tahu bahwa sekte tidak akan menolak untuk menghadiahinya. Hal-hal seperti ini ditulis ke dalam aturan sekte. Faktanya, bahkan jika dia menolak untuk menerima hadiah itu, sekte tersebut mungkin menuntut dia untuk menerimanya. Bagaimanapun, itu akan menjadi presiden buruk. Jika tersiar kabar di antara para murid bahwa sekte itu mengambil sesuatu tanpa menawarkan hadiah, yang secara langsung melanggar tatanan agung klasik Mahadewa, itu bisa menyebabkan hasil yang sangat buruk. Yangki tidak bisa tidak mengagumi sekte itu. Utusan, saya juga punya beberapa hadiah untuk Anda secara pribadi. Dia memberikan pandangan yang berarti kepada beberapa murid bawahannya, yang membawa sebuah kotak yang telah dia atur hanya untuk tujuan ini. Kotak itu terbuka, dan lebih banyak batu dewa kaliber kekaisaran bisa dilihat di dalamnya. Namun, ini telah diukir menjadi manik-manik dan dirangkai menjadi gelang. Mereka bukan untuk sekte itu, katanya. Mereka hanya sesuatu yang menarik bagimu. Perhiasan? Itu saja. Dia melambaikan tangannya dan murid itu berjalan mendekat dan membagikan kotak itu. Jika dia menyerahkan kotak ini ke sekte, dia akan mendapatkan hadiah poin prestasi. Sebaliknya, dia memberikannya kepada utusan, dan pada gilirannya, itu berarti mereka akan berhutang budi padanya. Terkadang, bantuan bisa jauh lebih berharga daripada hal-hal seperti poin prestasi, terutama jika itu berarti mendapatkan bantuan dari orang-orang seperti ini. R. Utusan lain melihat pemimpin mereka, wanita dengan peringkat dewa sembilan. Meskipun tidak melanggar aturan untuk menerima hadiah, mereka tidak yakin apakah mereka harus menerima hadiah yang luar biasa seperti itu di tempat terbuka. Tidak apa-apa, bawa mereka, kata pemimpin itu. Bahkan jika berita menyebar, kita dapat mengandalkan Suster Junior Jadeval untuk memperlancar semuanya. Dia seperti matahari yang mendaki di langit. Tak lama lagi, dia akan menjadi sangat penting sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Para utusan menerima hadiah itu. Gelang yang terbuat dari batu baptis kaliber kekaisaran dapat digunakan untuk memperkuat formasi mantra besar, dan akan membuat siapapun yang memakainya menjadi lebih kuat. Sikap para utusan terhadap Yang Ki berubah segera setelah mereka menerima hadiah. Salah satu dari mereka bahkan berkata, Yang Ki, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini tambang ini hampir tandus. Mereka menghasilkan batu baptis yang jelek dan normal, tetapi hampir tidak pernah menghasilkan batu baptis yang lebih besar. Dengan 50 poin prestasi yang baru saja Anda peroleh, mengapa tidak bekerja di pavilion kitab suci apa yang kamu katakan? Bekerja di pavilion kitab suci Yang Ki tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Menurut penabisan agung klasik Mahadewa, pavilion kitab suci pada dasarnya adalah gudang untuk catatan kuno dan dokumen rahasia. Murid resmi manapun akan senang memiliki posisi di sana. Pertama-tama, itu akan memberi mereka akses mudah ke buku dan catatan di sana. Kedua, murid yang ingin meminjam buku dari pavilion harus membayar poin prestasi untuk kehormatan itu. Ketiga, ada gulungan-gulungan kuno di kedalaman pavilion yang sangat mungkin mengandung keberuntungan yang luar biasa. Itu akan dianggap sebagai rejeki nomplok bagi setiap murid resmi untuk bekerja di pavilion kitab suci. Itu hampir setara dengan dipilih sebagai murid oleh orang penting di sekte tersebut. Yang terbaik dari semuanya, tidak ada bahaya yang terlibat. Meskipun ada keuntungan yang didapat dengan menjadi mandor di tambang, itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, baik karena pertikaian atau iblis. Dan tidak mungkin peluang di tambang bisa melampaui peluang di pavilion kitab suci. Bagaimanapun, pavilion kitab suci adalah tujuan umum bagi orang-orang yang sangat penting, termasuk para murid tok. Dan mereka akan selalu datang dengan hadiah ketika mereka ingin masuk ke dalam untuk belajar. Tentu saja, ada posisi lain yang lebih unggul dari pavilion kitab suci. Ada gudang administrasi, gudang obat roh, repository pil roh, dan tempat-tempat lain semacam itu. Para murid yang bekerja di tempat-tempat seperti itu menerima manfaat yang tak terlukiskan. Dan bahkan ada murid yang bisa menggunakan trawls, yang berarti basis kultivasi mereka akan meningkat dengan cepat. Terima kasih banyak atas sarannya, utusan, kata Yangki sambil tersenyum. Saya setuju. Kalau begitu, kata pemimpin, kami akan mengambil 50 poin prestasi dan memberimu medali giyok sebagai gantinya. Ambil dan pergi check-in di pavilion kitab suci. Adapun masalah di sini, jangan khawatir, kami akan mengirim murid resmi lain untuk mengambil alih posisi Anda. Ya Bu, Yangki berkata dengan hormat, Baiklah, pemeriksaan sudah selesai. Kamu semua telah melakukannya dengan sangat baik. Sebelum pergi, pemimpin itu menatap mata Yangki dalam-dalam dan berkata, Kamu harus mencapai kenaikan dewa secepat mungkin. Mengerti jangan mengecewakan suster Junior Jadeval. Aku tahu dia peduli padamu, kecuali bahwa dia sudah jauh melampauimu. Dia dewa, dan kamu tidak, yang berarti jalanmu akan segera terpisah. Dan tidak ada kekurangan murid yang berusaha merayunya. Dengan itu, dia memimpin para utusan menuju portal teleportasi. Mata Yangki berkilauan saat dia pergi. Tentu saja, dia tidak mengambil hati kata-katanya. Jelas, dia tidak tahu detail hubungannya dengan Jadeval atau kebenaran tentang perbedaan antara tingkat kultifasi mereka. Dan dia tidak tahu betapa menakutkannya Yangki. Dengan medali giyok, Yangki bisa pergi ke pavilion kitab suci. Namun, dia masih akan diam-diam mengawasi tambang. Lagi pula, dia memiliki kesepakatan bisnis dengan Demon Fog. Dan jika dia pergi begitu saja, sudah pasti bahwa kakak Yue pada akhirnya akan mengambil alih. Setelah utusan itu pergi, kakak Yue akhirnya meledak. Kamu penjahat, Yangki. Jika saya jadi Anda, saya belum akan merayakannya. Anda akan mendapatkan balasan Anda suatu hari nanti. Apakah begitu saya kira kita harus menunggu dan melihat saja? Berbalik, Yangki pergi, membawa banyak murid bersamanya. Kembali ke puncak gunungnya, dia memanggil Zhang Jufang dan Cherry. Aku pergi, dan Sekte akan mengirim murid baru untuk mengambil alih posisiku. Pastikan dia hanyalah boneka, mengerti tetaplah berjalan sesuai rencanaku. Dan sekarang, aku akan membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Duduklah. Iya pak, saat mereka duduk, Yangki mengulurkan tangannya. Raja Dewa yang tak tertandingi Dewa Dao yang menghancurkan surga matahari dan bulan yang tak terkalahkan transformasi Yin Yang. Sesuatu seperti matahari yang terbakar muncul di tangan kirinya, bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dan di tangan kirinya ada bulan, terang dan bercahaya. Ketika dia mengirim mereka menjadi dua pengikutnya, mereka diberkati dan diurapi dengan kekuatan Dewa. Lima hari berlalu sebelum Yangki menyelesaikan pekerjaannya. Baik Zhang Jufang dan Cherry sekarang memiliki basis kultivasi yang sangat maju sehingga mereka dapat mengalahkan banyak murid resmi dalam pertempuran. Yangki tidak hanya memberi mereka kekuatan Dewa, tetapi juga pengalaman bertarung. Di antara orang-orang dengan level yang sama dengan mereka, mereka pada dasarnya tidak terkalahkan. Mereka telah bekerja dengan Yangki selama hampir setengah tahun pada saat ini, dan sangat setia. Mereka sekarang bisa menjadi seperti letnan baginya, dan juga akan membantu dalam berurusan dengan Dewa Mongki Wajah Hantu dan Dewi Ular. Meskipun dia pergi, dia masih memiliki beberapa tingkat kendali di tambang. Lagi pula, hal terakhir yang dia inginkan adalah segalanya menjadi buruk, lalu diselidiki sebagai hasilnya. Saya merasa kita akan segera mencapai kenaikan ilahi, kata Zhang Jufang. Dia bersujud. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, kakak tertua. Cherry juga bersujud. Tuan muda, Anda tidak hanya menyelamatkan saya dari tangan kotor Huang Wei Long, tetapi Anda juga memberkati saya dengan seni energi tanpa batas. Saya tahu bahwa Anda lebih dari sekadar murid resmi, tetapi jangan khawatir, saya akan melakukan segala daya saya untuk melakukan pekerjaan Anda. Siapapun yang datang untuk menggantikan Anda harus mengantre, atau mati. Hanya saja, jangan lakukan apapun di atas, oke Yangki menjawab. Jika salah satu murid resmi lainnya lepas kendali, Anda selalu dapat membuat demon fog berurusan dengan mereka. Pastikan Anda tidak terlibat. Kami tidak ingin tim penegak hukum datang untuk menyelidiki. Ya pak, hal lain. Setelah saya pergi, Anda dapat melakukan apapun yang diperlukan untuk mengikis kekuatan klan Yue di sini, ditambang. Kakak laki-laki Yue itu pasti akan mencoba memanfaatkan kehadiranku untuk mengambil alih. Tapi jangan khawatir. Sebelum saya pergi, saya akan memastikan untuk mengambil beberapa tindakan pencegahan. Yangki telah mengubah distrik penambangannya seolah-olah dia telah membentuknya dari tanah liat. Segalanya berubah perlahan tapi pasti. Dia mulai dengan distrik pertambangan kecil ini, tetapi pada akhirnya akan terus berlanjut sampai dia mengendalikan seluruh penahbisan House of God. Setelah membuat semua persiapan yang diperlukan, dia melangkah ke portal teleportasi dan menuju ke markas utama. Dia tidak benar-benar tahu di mana markas itu berada. Dari apa yang dia tahu, itu bukan di benua atau kota, tetapi di kerajaan dewa yang diciptakan oleh dewa yang tidak dikenal. Karena itu, mencari benua untuk markas mereka akan sia-sia. Seseorang harus berteleportasi, dan hanya murid resmi yang dapat menggunakan portal teleportasi siapapun yang mencoba akan dihukum berat. Melangkah keluar dari portal, Yangki segera merasakan udara dingin di wajahnya. Itu cukup berbeda dari panas yang menyengat di luar. Dia berada di dunia kecil, kerajaan dewa mandiri yang tidak memiliki cuaca mengerikan yang sama seperti dunia dewa pada umumnya. Udaranya segar dan membawa aroma harum, dan meskipun ada cahaya, itu lembut dan lembut, bukannya intens dan panas seperti di luar. Dan tidak seperti dunia dewa pada umumnya, dia melihat matahari di atas, bola bersinar dengan kekuatan murni. Kerajaan dewa ini memiliki siklus siang dan malam yang sangat mirip dengan tanah yang tidak murni, dan juga memiliki empat musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Itu sangat kontras dengan dunia dewa, yang memiliki iklim dan musim kacau yang bisa berlangsung selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Tentu saja, sementara musim dingin atau musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun, itu sama dengan musim semi. Dan ketika musim semi datang selama berabad-abad, kehidupan akan berkembang, dan dunia dewa tampak persis seperti yang diharapkan. Begitu yang Kim melangkah keluar dari portal teleportasi, dia merasa aman dan bebas. Melihat sekeliling, dia melihat gunung-gunung yang ditutupi dengan istana kristal dan batu giyok, dan air terjun yang indah yang membuat kabut yang dipenuhi pelangi. Jelas, siapapun yang membuat tempat ini memiliki keilahian yang cukup kuat untuk mengubah kenyataan. Itu membuat Yangki bertanya-tanya apakah House of God Ordamen benar-benar memiliki dewa tertinggi di dalamnya. Kerajaan dewa ini sangat besar sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Itu hanya memudar kekedalaman berkabut yang jelas merupakan area terbatas. Dia berdiri di alun-alun terbuka lebar yang dipenuhi dengan banyak portal teleportasi, tempat para murid dari semua tingkatan datang dan pergi. Beberapa kembali dari misi, beberapa datang untuk menyerahkan barang-barang untuk mendapatkan poin prestasi, dan beberapa melarikan diri kembali ke sekte dalam ketakutan setelah menyinggung orang-orang penting di luar. Dan tentu saja beberapa seperti Yangki, di sini untuk menerima posisi yang nyaman. Di mana tepatnya pavilion kitab suci, dia pikir. Dia membolak-balik penahbisan agung klasik Mahadewa sampai dia menemukan informasi yang dia cari, lalu menuju ke arah itu. Tak lama, dia berdiri di dasar gunung yang mengjulang tinggi yang ditutupi dengan bangunan besar. Seluruh gunung berbau seperti buku, meskipun bukan aroma buku yang ditulis dengan tinta. Lagi pula, mereka tidak menggunakan tinta untuk menulis buku di dunia dewa. Sebaliknya, mereka menuliskannya dengan kekuatan batin. Namun, buku-buku ini berisi teks dan sutra taois yang telah teruji oleh waktu dan akhirnya memancarkan aura peradaban. Karena Yangki mengolah sihir agung pendiri peradaban, dan tahu banyak tentang peradaban kuno, ini tidak hilang darinya. Dia telah mengunjungi perpustakaan di dunia abadi Brahman di mana buku-buku itu memiliki pikiran dan kehendak mereka sendiri, dan telah menjadi iblis buku. Sepertinya pavilion kitab suci ini akan lebih mengesankan dari itu. Saat dia melangkah menuju pintu masuk utama yang menuju ke atas gunung, dua murid resmi menghalangi jalannya. Dari mana asalmu? Murid apakah Anda mencoba masuk tanpa izin di pavilion kitab suci? Saya di sini untuk check-in, kata Yangki, mengeluarkan medalinya. Saya telah diberi jabatan di sini. Para murid melihat medalinya, lalu salah satu dari mereka berkata, Tunggu di sini. Saya akan memberi tahu mereka bahwa Anda telah tiba. Dia bergegas kembali sekitar satu jam kemudian dengan senyum di wajahnya. Aku tidak tahu itu kamu, kakak Yangki. Sebagai teman dari suster junior Jadeval, adalah kesalahan besar bagiku untuk bersikap kasar sebelumnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Setelah mendengar ini, Yangki sekali lagi terkesan dengan apa yang telah dicapai Jadeval. Mengangguk, dia berkata, tidak masalah sama sekali. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku akan membawamu ke dalam untuk bertemu dengan para tetua. Lalu aku akan memberimu medali identitas baru serta tugasmu. Mulai sekarang, kamu adalah anggota dari pavilion kitab suci. Murid itu memimpin Yangki melalui labirin koridor. Ada rak buku yang penuh dengan catatan kuno di mana-mana, tampaknya tanpa akhir. Ada buku-buku tentang sejarah dunia dewa, orang-orang dan adat istiadatnya, dan hampir semua hal lainnya. Benua apa yang ada di dunia dewa di benua itu, ada berapa dinasti kerajaan, berapa banyak negara, berapa banyak peradaban yang ada informasi tersebut dicatat dalam buku-buku di sini. Tentu saja, mereka tidak dapat memuat semua informasi tentang dunia dewa. Melihat minat Yangki, murid itu berkata, ini adalah catatan yang ditulis oleh murid-murid rumah penahbisan dewa, menjelaskan perjalanan mereka dan merinci informasi dan pencerahan yang mereka kumpulkan. Jika Anda menyerahkan laporan seperti ini dengan informasi berharga, Anda bisa mendapatkan poin prestasi. Dan jika Anda membacanya, Anda akan mengetahui tentang misi yang dicapai murid-murid di masa lalu, teks-teks tauis apa yang mereka peroleh, dan data semacam itu. Semua itu diaudit dan poin prestasi diberi penghargaan yang sesuai. Sepertinya dia mencoba untuk mendapatkan sisi baik Yangki. Akhirnya, mereka mencapai ruangan tertentu. Penatua, Yangki ada di sini. Kirim dia masuk dan kemudian pergi. Yangki melihat ke dalam untuk melihat seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk. Pria itu memberi isyarat, membungkus Yangki dalam aliran kekuatan yang menariknya ke dalam ruangan. Hormat saya, Penatua, kata Yangki. Dia bisa merasakan bahwa pria itu adalah dewa biasa, meskipun dia tidak yakin berapa peringkat keilahiannya. Saat ini, dia hanya bisa menentukan peringkat keilahian dewa kecil. Jadi, kamu Yangki basis kultivasi yang mengesankan. Saya mendengar Anda menyumbangkan beberapa batu baptis kali berkekaisaran, apakah itu benar? Saya beruntung dan menemukan mereka secara kebetulan, itu saja, kata Yangki pelan. Pria ini sangat kuat sehingga, jika dia menyerang Yangki, itu akan menjadi situasi yang sulit. Meskipun Yangki tidak takut padanya, tidak mungkin dia bisa membunuhnya dengan tenang. Dan tentu saja, menginfeksinya dengan embryo iblis sama sekali tidak mungkin. Yah, saya harap Anda dapat memberikan lebih banyak kontribusi untuk sekte ini. Inilah medali identitas Anda, yang mengidentifikasi Anda sebagai murid dari pavilion kitab suci. Tugas harian Anda adalah merawat buku dan berpatroli. Pastikan tidak ada murid yang menyelinap masuk untuk melihat catatan seni energi kuno. Untuk saat ini, Anda dapat memiliki akses ke lantai dua pavilion. Lantai pertama berisi informasi tentang orang-orang dan kebiasaan dunia dewa, tetapi lantai dua berisi informasi kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan wawasan tentang kenaikan dewa. Itu juga memiliki buku yang merinci meramupil dan teknik kultivasi anggota generasi senior. Ya, Tuan, kata Yangki. Terima kasih atas pertimbanganmu, senior. Aku akan mengingat semua ini. Dia tahu bahwa, secara normal, dia akan terbatas pada lantai pertama. Dan meskipun dia tidak membutuhkan informasi apapun tentang seni energi, memiliki akses ke pengalaman anggota generasi senior tentang kenaikan dewa akan sangat berguna. Tentu saja, tingkat tertinggi dari pavilion kitab suci pasti memiliki segala macam informasi tentang teknik yang kuat. Dengan itu, Yangki menghasilkan hadiah, yang tidak lain adalah batu baptis kaliber kekaisaran seukuran telur. Orang tua itu tersenyum. Anak itu layak diajar, pikirnya. Sampai saat ini, Yangki adalah salah satu murid yang bertugas merawat pavilion kitab suci pentahbisan rumah dewa. Salah satu manfaat utama adalah ketika orang lain datang untuk membaca dengan teliti catatan pribadi anggota sekte sebelumnya, mereka harus mengeluarkan poin prestasi untuk melakukannya. Ada pun lantai dua tempat Yangki ditugaskan, itu berisi informasi mengenai anggota senior sekte yang mencoba terobosan sebagai dewa. Beberapa catatan tentang terobosan konvergensi paramon akan, dan apakah upaya tersebut berhasil atau gagal, detailnya disimpan di sini untuk membantu generasi mendatang. Bahkan ada contoh di mana seorang ahli top akan memiliki seribu murid semua mencoba terobosan pada saat yang sama dan membandingkan hasilnya. Tentu saja, pavilion kitab suci memiliki lebih dari dua lantai. Sebenarnya ada sembilan total, dan mereka berisi segala macam rahasia yang menakjubkan. Untuk saat ini, Yangki tidak memiliki cara untuk mengakses lantai yang lebih tinggi. Rahasia semacam itu akan membutuhkan sejumlah besar poin prestasi untuk mendapatkan akses. Menurut rumor, lantai sembilan memiliki catatan kuno dari Aul Lapur Basurga. Dengan kata lain, itu adalah koleksi buku pribadi Tuhan yang berdaulat, yang berisi informasi langsung tentang tindakan dan kegagalannya. Bahkan ada buku yang ditulis sendiri olehnya. Ada juga catatan tentang dewa di tingkat paramon yang telah mencoba terobosan. Itu termasuk beberapa di tingkat paramon yang telah berhasil mencapai tingkat tanpa batas, dan bahkan beberapa di tingkat tanpa batas yang telah berusaha untuk mencapai tingkat yang dibatalkan. Catatan seperti itu sangat tak ternilai harganya, dan bukan hal yang bisa dipelajari oleh murid biasa. Bahkan para tetua agung dan raja yang lebih tua dari sekte tersebut harus membayar poin prestasi untuk kesempatan itu. Dan bukan hanya segelintir poin prestasi, tetapi puluhan, atau bahkan ratusan ribu. Tentu saja, Yangki bahkan tidak bisa pergi ke lantai tiga, apalagi ke sembilan. Saat ini dia terbatas pada lantai dua. Konon, rak buku membentang tinggi di atas kepala, sampai pada titik di mana dia bahkan terkejut. Buku-buku itu sepertinya terus berlanjut tanpa akhir. Kebanyakan dari mereka terbuat dari kertas yang bertuliskan ekspresi kehendak, bukan tinta. Karena itu, ada berbagai macam gambar di halaman, meskipun teks berbunga-bunga juga umum. Rupanya, orang-orang yang menulis teks itu berharap untuk mengesankan pembaca dengan perintah indah mereka tentang kaligrafi skrip dunia dewa. Tapi tidak semua catatan itu adalah buku kertas. Ada juga gulungan kulit binatang, slip batu giok, dan slip bambu. Beberapa bahkan terbuat dari batu atau logam. Itu mungkin untuk menuliskan apa saja dengan kekuatan dewa. Faktanya, ada beberapa catatan yang sama sekali bukan objek fisik, melainkan kumpulan kekuatan dewa yang murni. Mereka menyerupai buku, tetapi emas murni, dan bahkan bukan benda jasmani. Setelah melihat-lihat sebentar, Yangki tidak dapat menemukan administrator lain di lantai dua. Rupanya, dia adalah satu-satunya. Ada begitu banyak buku sehingga dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk membacanya. Bahkan, sepertinya terlalu banyak untuk dihitung. Dan ini baru lantai dua. Sulit membayangkan berapa banyak buku yang akan dimuat di kesembilan lantai itu. Yang mengatakan, dia tidak ingin mulai membaca. Dia awalnya hanya berjalan di antara rak buku, yang hampir seperti labirin. Saat dia berjalan, dia memperhatikan bahwa semua rak buku dilindungi dengan sihir penangkal yang kuat. Bahkan jika terjadi perkelahian di sini, buku-buku itu tidak akan rusak. Setelah beberapa waktu, dia secara acak mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah buku dari rak. Melihat sampulnya, tertulis risalah tentang perbedaan antara aliran buddhisara, ras dan kemahadewaan. Mengirim beberapa kehendak ilahi di dalam, Yang Ki menemukan bahwa penulisnya adalah seorang kultifator Buddha yang merupakan dewa biasa. Dia telah melakukan beberapa penelitian yang sangat menggugah pikiran yang membandingkan arah, rak aliran Buddha dengan kemahadewaan. Saat dia membaca buku itu, Yang Ki menyadari bahwa dia mendapatkan beberapa wawasan baru tentang rahasia Dia juga mulai memahami lebih banyak tentang dao orang bijak dari sage monark grand magic miliknya. Bagaimanapun, para Buddha pada dasarnya adalah orang bijak. Karena itu, banyak konsep yang diajarkan dalam sekte Buddha sama dengan dao orang bijak. Dan sekte Buddha menawarkan banyak wahyu tentang kemanusiaan, jadi bagaimana mungkin Yang Ki melewatkan informasi seperti itu. Setelah menyelesaikan buku itu, dia mengangguk sambil berpikir tentang bagaimana beberapa cara berpikirnya sebelumnya salah. Dia mengembalikan buku itu dan secara acak mengambil yang lain. Yang ini berjudul Wacana Pilgrim Mistiko tentang penyebaran formasi mantra. Saat dia membolak balik buku itu, dia melihat bahwa prasasti kehendak ilahi menggambarkan seorang lelaki tua yang mengatur berbagai formasi mantra. Penggambaran itu mengungkapkan banyak tip dan trik yang bisa menyelamatkan kekuatan dewa dan membuat formasi lebih efektif. Setelah menyelesaikan buku itu, Yang Ki merasa kemampuannya dengan formasi mantra telah sedikit meningkat. Orang-orang dari dunia dewa memiliki cara yang berbeda dalam memandang sesuatu, dan dao formasi mantra tidak terbatas dan penuh dengan misteri yang tak ada habisnya. Dengan itu, dia melanjutkan untuk membaca beberapa buku lagi, yang semuanya tentang formasi mantra, dan semuanya berisi informasi yang sangat menggugah pikiran. Tiba-tiba, sebuah suara mencapai telinga Yang Ki dari atas. Apakah Anda baru di sini, saudara dan Anda sudah membaca? Dia mendonga dan melihat seorang murid berjubah putih dengan sebotol labu alkohol di satu tangan dan sebuah buku di tangan lainnya, duduk di atas salah satu rak buku. Sepertinya dia baru saja bangun dari tidur siang. Judul buku di tangannya adalah 72 metode mengkristalkan God Power. Seseorang sedang tidur di atas sana dan aku tidak menyadarinya, pikir Yang Ki. Dia pasti memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun, saya tidak benar-benar waspada. Saya terlalu fokus pada semua buku ini. Karena berasumsi bahwa tidak ada yang akan menyerang atau mencoba membunuhnya di pavilion kitab suci pentahbisan House of God, Yang Ki memang sedikit lengah. Menggenggam tangan untuk memberi salam, Yang Ki berkata, Siapa Anda? Baginda apakah kamu juga murid dari lantai dua? Ya, saya. Dan kamu baru? Kan saya telah ditugaskan di sini selama 10 tahun, jadi Anda harus memanggil saya kakak. Anda membaca sangat cepat, bukan sebagian besar buku di sini dirancang untuk para ahli yang telah mencapai kenaikan dewa. Mengangkat labu botolnya, dia meneguk alkohol. Saya tidak punya keinginan untuk meninggalkan tempat ini. Saya lebih suka tinggal di sini, minum dan membaca. Ini adalah kehidupan yang benar-benar santai. Begitulah seharusnya para dewa hidup. Apa kau mau minum? Dia mengulurkan labu botol. Tidak? Terima kasih, tapi saya menghargai syarat itu. Jadi berapa banyak orang yang ditugaskan di sini? Berapa banyak orang pemuda itu tertawa? Di sini, di lantai dua, hanya ada kau dan aku. Sebelum kamu datang, aku sendirian. Kamu sudah di sini selama 10 tahun, tetapi belum bisa mencapai kenaikan dewa yang Ki mengerutkan kening. Sepertinya kamu cukup kuat untuk mengalahkan dewa kecil dalam pertempuran. Kenaikan dewa saya bisa melakukannya kapan saja saya mau. Saat ini saya fokus mempelajari struktur dasar kekuatan dewa. Anda tahu, saya ingin menjadi orang yang sangat mengesankan sebagai dewa. Jadi sebelum saya mencapai kenaikan dewa, saya ingin menerobos ke Paramon akan konvergensi. Kemudian, ketika saya membentuk keilahian saya, itu akan menjadi apa yang mereka sebut kemahadewaan raja. Lihat buku ini, itu ditulis oleh individu yang sangat menarik. Desir, dia melemparkan sebuah buku ke bawah, yang ditangkap Yang Ki. Saat dia melakukannya, Yang Ki merasa dirinya menggigil karena kekuatan dewa, dan menganggup kagum. Mata pria itu melebar. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Saya telah mempelajari buku-buku di sini selama 10 tahun, dan telah memperoleh banyak pencerahan. Faktanya, kultivasi saya tidak ada bandingannya, meskipun tidak ada yang tahu itu. Jadi siapa orang ini dan kenapa dia tidak menarik perhatian tokoh-tokoh top di sekte itu? Sementara itu, dia mengawasi Yang Ki saat dia membaca. Yang Ki membaca 72 metode mengkristalisasi God Power dan menemukan beberapa informasi menarik tentang bagaimana menggunakan jiwa dan kemauan seseorang untuk membuat God Power lebih stabil, kemudian mengubahnya menjadi godot. Lebih jauh lagi, dari informasi ini, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa kenaikan dewa adalah momen penting di mana kekuatan hidup seseorang akan sepenuhnya berubah. Melewati titik itu, seseorang berhenti menjadi manusia. Itulah mengapa kekuatan psikis yang sangat besar diperlukan. Dan yang terbaik adalah mencapai level itu sebelum membentuk keilahian seseorang. Jika seseorang bisa mencapai paramon akan konvergensi dan hanya membentuk kemahadewaan sesudahnya, itu disebut kemahadewaan raja. Ada konsep menarik dan berguna lainnya dalam buku ini, termasuk trik bagaimana mengkristalkan kekuatan dewa. Misalnya, teknik kristalisasi air api, yang menggunakan kekuatan berlawanan dari yin dan yang, dan air dan api, untuk menciptakan efek temper yang memperkuat struktur kekuatan dewa. Itu juga menjelaskan cara untuk meredam keilahian yang mengkristal, sehingga akhirnya membentuk struktur spiral. Dalam beberapa hal, itu membuat proses penciptaan kemahadewaan tampak sangat mirip dengan proses menempa pedang. Siapapun yang menulis buku ini luar biasa, kata Yang Ki. Melihat kembali sampulnya, dia melihat bahwa penulisnya adalah Sword Grinding Kid. The Sword Grinding Kid adalah legenda di sini di dunia dewa. Sayangnya, dia sudah lama meninggal. Dia adalah putra dari bawahan penguasa pedang Dao. Meskipun basis kultifasinya tidak terlalu mengesankan, teorinya luar biasa. Pria muda itu melompat dari atas rak buku dan melayang ke tanah seperti kepingan salju. Melihatnya mendarat, Yang Ki bertanya, Saudaraku, siapa namamu? Saya Bai Yin. Pada awalnya saya berasumsi Anda hanya orang biasa, tetapi ternyata, Anda benar-benar luar biasa. 1. Mengingat Bai Yin telah secara langsung menawarkan namanya, tidak sopan bagi Yang Ki untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi dia berkata, Saya Yang Ki. Anda baru saja menyebutkan beberapa ide tentang mencapai level paramon, tetapi menurut saya anak penggerinda pedang ini tidak memikirkan semuanya dengan matang. Sebelum membentuk kemahadewaan, tubuh kedagingan dan substruktur kekuatan hidup Anda lemah. Jika Anda mencoba membentuk paramon akan konvergensi dalam keadaan itu, tubuh kedagingan Anda tidak akan mampu menerimanya, dan lautan kesadaran Anda akan runtuh. Ini seperti labu botol milikmu. Jika Anda mencoba memasukkan lebih banyak cairan ke dalamnya setelah penuh, itu akan meledak. Iya, itu masalah, jawab Bai Yin. Jika tidak, akan ada banyak orang yang mencapai level paramon sebelum mencoba kenaikan dewa. Ada banyak buku di lantai dua ini, dan beberapa di antaranya berisi spekulasi tentang topik itu. Misalnya, ada cara untuk memperkuat tubuh kedagingan Anda. Namun, menurut saya bukan itu jawabannya. Dugaan saya saat ini adalah bahwa informasi yang kami butuhkan ada di lantai tiga atau empat. Atau bahkan mungkin lebih tinggi. Kita perlu melihat catatan pribadi para ahli top yang sebenarnya. Yang Ki melihat sekeliling ke lantai dua yang luas dari pavilion kitab suci. Bahkan bekerja dengan kecepatan tinggi, dia membutuhkan waktu antara tiga hingga lima tahun hanya untuk melihat semuanya. Dan itu bahkan tidak memperhitungkan waktu yang dihabiskan untuk menguraikan semua informasi. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mulai membaca lagi, medali di tangannya tiba-tiba berkedip dengan cahaya. Medali Bai Yin juga berkedip. Ayo, kata Bai Yin, seseorang baru saja memasuki pavilion. Kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa hadiah. Dia memberi isyarat pada Yang Ki, terlihat sangat mirip penipu yang baru saja mengunci mata pada target yang kaya. Mereka berjalan keluar dari rak buku menuju aula luas yang dipenuhi sajadah. Itu cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang, dan jelas merupakan tempat di mana para murid dapat mempelajari buku dan mencari pencerahan. Sekelompok beberapa lusin orang baru saja masuk. Saat melihat Bai Yin dan Yang Ki, salah satu dari mereka berkata, kami di sini untuk belajar di lantai dua pavilion kitab suci. Kami ingin membayar enam jam waktu belajar. Maaf, Tuan dan Nyonya, jawab Bai Yin dengan dingin. Menurut aturan, murid tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Anda dapat membaca dengan tenang di sini di ruang baca. Beri tahu kami jenis buku yang Anda inginkan dan kami akan memberikannya kepada Anda. Seorang pria melangkah maju, menunduk menatap Bai Yin, dan mendengus dingin. Saya mendengar Anda orang-orang pavilion kitab suci memiliki kebiasaan mempersulit murid-murid lain. Saya kira itu benar. Tetapi pentahbisan agung klasik Mahadewa tidak mengatakan apa-apa tentang aturan yang seharusnya Anda sebutkan. Karena itu, Anda harus membiarkan kami masuk. Menurut peraturan, kami dapat melihat buku apapun yang kami inginkan selama kami tidak membawanya keluar. Ya, itu benar, jawab Bai Yin santai. Tapi kami tetap harus memastikan tidak ada orang yang terlalu berisik atau merusak buku. Dengan kelompok sebesar Anda, akan mudah bagi seseorang untuk menyelipkan buku, dan kemudian kami akan bertanggung jawab. Jadi ini sederhana. Anda tinggal di sini, dan kami akan membawakan Anda buku-buku yang Anda inginkan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah pelakat batu giyok bertuliskan desain yang rumit. Ini akan menjadi lima poin prestasi masing-masing, dan batasnya adalah sepuluh buku per orang. Jadi, kamu ingin suap, ya kata murid lainnya. Baik, aku punya beberapa catatan baptis yang Tidak, jangan beri mereka apa-apa, kata pemimpin mereka, tersenyum dingin. Kami tidak akan mendukung babi seperti ini. Mereka duduk sepanjang hari membaca catatan kuno apapun yang mereka inginkan. Sementara itu, kami bekerja keras untuk mendapatkan poin prestasi yang kami butuhkan untuk belajar di sini. Dan sekarang mereka sengaja mempersulit kita. Saya pikir saya akan langsung masuk dan melihat apa yang mereka lakukan tentang itu. Dengan itu, dia berjalan menuju pintu masuk. Mundur. Bayin berteriak, dan tiba-tiba seberkas cahaya putih berputar dan melilit seluruh kelompok di depan mereka. Murid-murid lain sudah siap, dan mengacungkan telapak tangan mereka saat mereka melepaskan segala macam disiplin bela diri, seni energi, dan kekuatan dewa. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Cahaya putih menghancurkan teknik mereka dan menjatuhkan mereka ke sajadah, secara bersamaan membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Kemudian, Bayin mengulurkan tangan dan mengambil catatan baptis yang akan diberikan murid itu padanya. Menghitungnya, dia menemukan ada dua puluh. Memberikan setengah kepada Yang Ki, dia berkata, Saudaraku, kamu pergi mendapatkan buku yang mereka butuhkan. Sepuluh masing-masing, temukan catatan tentang bagaimana membentuk kemahadewaan. Sementara itu, saya akan memberi pelajaran kepada orang-orang bodoh yang berperilaku buruk ini. Pemimpin kelompok kecil murid sangat marah. Dia percaya basis kultifasinya luar biasa, hanya untuk dengan mudah dikalahkan dan disegel oleh Bayin. Kakamu, dia tergagap, tuanku berkata. Tutup mulutmu, bentak Bayin. Gangguan tidak diperbolehkan di pavilion kitab suci. Bayin melambaikan tangannya, menyebabkan kekuatan dewa terbentuk menjadi jimat kertas yang dia tampar ke kepala muridnya, membuatnya tidak mungkin untuk berbicara. Yang Ki mendecahkan lidahnya dengan takjub melihat betapa mendominasinya Bayin. Memasuki pavilion kitab suci, dia mengumpulkan sekelompok buku acak untuk diberikan kepada para murid. Menempatkan buku-buku di depan berbagai sajadah mereka, dia berkata, tolong, lihat. Murid-murid yang marah masih tidak bisa bergerak, dan hanya bisa berjuang untuk menggunakan kehendak ilahi mereka untuk melihat isi buku. Ayo pergi, kata Bayin. Ketika mereka selesai membaca, manakel prisma putih saya akan melepaskannya dan mengirimkannya. Baik, kata Yang Ki. Agak lucu melihat Bayin berurusan dengan para murid dengan cara ini. Jika keadaan berjalan seperti ini setiap hari, dia hanya bisa membayangkan betapa menguntungkannya posisi ini. Enam jam kemudian, White Prism Manacles melepaskan para murid, yang bergegas pergi. Adapun buku-buku yang telah mereka baca, mereka terbang kembali ke pavilion kitab suci dan kembali ke tempat mereka dirak sendiri. Di bagian bawah gunung, sekelompok murid memelototi pavilion kitab suci, dan salah satu dari mereka bahkan menyarankan untuk kembali membuat keributan. Namun, pemimpin itu berkata, Lupakan saja. Mari kita kapur yang satu ini sampai kerugian. Tapi kami tidak akan melupakan apa yang terjadi. Bayin akan mendapatkan pembalasannya pada akhirnya. Ayo pergi. Namun, saat itulah suara seorang wanita mencapai telinga mereka. Huff, Anda masih berpikir untuk membalas dendam pada Bayin? Saya menyarankan Anda untuk meletakkan pikiran seperti itu untuk beristirahat. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena dia belum mencapai kenaikan dewa, Anda cocok untuknya? Seorang wanita berwajah cerah muncul di belakang mereka, mengenakan pakaian kuning muda, rambutnya diikat dengan jepit rambut phoenix. Ketika para murid melihatnya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sesuatu yang keluar dari barisan. Halo, Penatua Sister Sue. Meninggalkan, dan ingat, jangan ganggu Bayin. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia mungkin tidak tampak mengesankan, tapi dia sangat ambisius. Provokasi dia dan kamu akan berakhir mati, dengan satu atau lain cara. Ya tentu. Kami mengerti, Penatua Sue. Para murid bergegas pergi. Elder Sister Sue kemudian berjalan tepat ke lantai dua pavilion kitab suci. Aha, Bayin berseru ketika dia melihatnya. Yah, jika itu bukan Penatua Sister Sue. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda terus menghabiskan begitu banyak poin prestasi untuk melihat buku-buku di lantai ini mengapa tidak pergi ke lantai tiga? Elder Sister Sue tertawa kecil. Apa? Jangan bilang kau mencari suap? Bayin. Aku tidak akan berani. Bayin menjawab. Siapapun yang berani meminta suap dari Elder Sister Sue jelas akan bunuh diri. Ngomong-ngomong. Ijinkan saya memperkenalkan Yang Ki. Dia baru di sekitar sini. Dia adalah teman Jadeval yang baru terkenal, dan dia tidak bungkuk. Yang Ki, cepat dan berikan salam kepada Elder Sister Sue. Dia adalah pendiri Snow Society, dan meskipun dia bukan dewa, dia bisa dengan mudah membantai dewa kecil. Dia bisa mencapai kenaikan dewa kapan saja, dan mungkin sampai ke tingkat dewa biasa. Tidak ada seorang pun dengan peringkat keilahian kurang dari sepuluh yang mungkin bisa melawannya. Bertemu dengan baik, kakak Sue, kata Yang Ki sambil mengangguk. Jelas, dia adalah sosok tangguh lain yang ingin menunggu sampai dia mencapai level paramon sebelum menjadi dewa. Elder Sister Sue melihat Yang Ki ke atas dan ke bawah, dan tampak terkejut. Kau teman Jadeval basis kultifasinya luar biasa. Tapi yang lebih menakjubkan adalah hewan peliharaannya itu. Ini benar-benar tak terkalahkan, dan tidak ada yang tahu persis apa itu. Bagaimanapun, Anda tampaknya sangat luar biasa dengan hak Anda sendiri. Dengan santai menjangkau seolah-olah untuk membelai Yang Ki, dia berkata, Ayo, biarkan kakak tertua menguji basis kultifasi Anda. Kamu menyanjungku, kakak penatua. Basis kultifasi saya rata-rata yang terbaik. Yang Ki sebenarnya cukup terkejut. Gerakan kasualnya sebenarnya sangat dalam sehingga menargetkan semua titik akupuntur utama di tubuhnya, membuatnya mustahil untuk mengelak. Itu jelas merupakan disiplin bela diri yang dipenuhi dengan keberuntungan surga dan bumi yang dicuri. Sebagai tanggapan, dia hanya mengulurkan dua jari sehingga jika dia terus menggerakkan tangannya ke arahnya, telapak tangannya akan ditusuk. Tidak buruk, katanya. Tangannya bergeser arah, memotong busur di udara saat dia mengubah target pukulannya ke acu poin yang lebih besar di pelipisnya. Sial baginya, dia tiba-tiba menyadari bahwa jari-jari yang kitalah bergeser dan sudah berada di jalur tangannya. Mata berkilauan, dia beralih ke teknik lain yang mencakup yin dan yang, lima jarinya bertindak sebagai lima fase. Tangannya mengalir melalui ratusan berbagai gerakan, tampilan mempesona yang tampak lambat seperti kura-kura dan secepat kilat. Faktanya, kebanyakan orang yang melihat gerakannya kemungkinan akan batuk darah. Namun tidak peduli apa yang dia lakukan, Yang Ki akan dengan santai menyesuaikan diri untuk bertemu dengannya, kedua jarinya selalu menunggu. Seolah-olah dia mencoba membuatnya lelah. Bai Yin memperhatikan, menganggup kagum pada betapa hebatnya Yang Ki. Yang benar adalah bahwa Bai Yin dan Elder Sister Sue keduanya adalah orang-orang luar biasa yang pada akhirnya ingin membentuk kemahadewaan raja. Hanya sedikit orang yang bisa menghindari murka mereka, bahkan dewa kecil, apalagi orang yang belum mencapai kenaikan dewa. Siapa yang bisa menduga bahwa orang lain seperti mereka akan tiba-tiba muncul? Cukup, kata Elder Sister Sue, menarik kembali serangannya. Aku hampir tidak percaya kamu sekuat ini. Aku bahkan bisa mengalahkan Jadeval, setidaknya, tanpa hewan peliharaannya terlibat. Tapi kau lebih kuat darinya. Mengapa Anda tidak diambil sebagai magang ketika Anda menjadi murid resmi? Mungkinkah Anda memiliki beberapa rahasia yang tidak ingin Anda ungkapkan? Yang Ki tertawa terbahak-bahak. Kamu sangat pintar, kakak Sue. Saya dapat melihat bahwa, sama seperti saya, Anda ingin mencapai tingkat paramon sebelum kenaikan dewa, dan membentuk dewa raja. Mungkin kita bisa menyatukan upaya kita dalam hal itu. Fakta bahwa dia adalah pemimpin yang disebut masyarakat salju mengingatkan Yang Ki tentang masa lalunya di Institut Demi Imortal, ketika dia memimpin masyarakat sage monark dan harus berurusan dengan orang-orang seperti masyarakat lima petir, masyarakat kemampuan ilahi, dan tentu saja, perhimpunan putra mahkota. Rupanya, penahbisan House of God memiliki susunan faksi yang serupa. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Snow Society? Kudia bertanya. Saya dapat membantu Anda dengan tujuan apapun yang Anda miliki. Bai Yin, beritahu dia siapa tuanku. Bai Yin tertawa. Tuan Elder Sister Sue adalah dewa yang sempurna. Meskipun, saya merasa bahwa saudara Yang Ki adalah tipe orang yang bebas dan tidak terkekang yang suka melakukan urusannya sendiri. Agak seperti saya. Setelah melihat betapa luar biasanya Yang Ki, Elder Sister Sue mencoba merekrutnya ke dalam Snow Society-nya. Tentu saja, Bai Yin sudah tahu bahwa Yang Ki bukanlah tipe orang yang ingin dibatasi, dan tidak akan pernah setuju untuk bergabung dengan organisasi seperti itu sebagai anggota biasa. Dia benar, kata Yang Ki. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, Elder Sister Sue, tetapi untuk saat ini, saya lebih suka tidak bergabung. Saya belum mencapai tingkat konvergensi kehendak yang tertinggi, jadi saya lebih suka tinggal di sini di pavilion kitab suci untuk meningkatkan pengetahuan saya dan memajukan kultivasi saya. Ah, benarkah Elder Sister Sue berkata, terdengar terkesan. Kamu belum mencapai kenaikan dewa, tetapi kamu ingin memasuki level paramon. Anda memiliki beberapa ambisi yang mengesankan. Terlepas dari sekte atau klan, orang-orang seperti Anda sangat langka. Bahkan, saya belum pernah mendengar ada orang yang pernah berhasil dalam upaya seperti itu. Bukankah Anda hanya mengikuti jejak Bai Yin bagaimanapun? Masyarakat salju saya telah melakukan banyak penelitian dan penelitian tentang subjek ini, dan menjadi percaya bahwa jalan terbaik terletak pada fokus pada budidaya tubuh kedagingan. Jika Anda dapat mendorong tubuh kedagingan Anda ke titik mampu menahan paramon akan konvergensi, Anda akan berhasil. Saya sangat menghargainya. Dan jika Anda dapat memberikan bantuan langsung, saya pasti tidak akan menolaknya. Tetapi untuk bergabung dengan Snow Society, saya masih harus menolak. Orang-orang dengan ambisi tidak dapat dipaksa untuk bertindak, kata Elder Sister Sue, mengangguk setuju. Konon, pintu masyarakat salju akan selalu terbuka untukmu. Jika Anda ingin bergabung, katakan saja. Yang Ki tertawa. Baik, apakah Anda di sini untuk membaca? Penatua Sue Bai Yin bertanya. Apakah kamu baru saja mencapai pemahaman baru dalam kultifasimu? Saya masih tertarik dengan buku-buku tentang mengembangkan tubuh kedagingan dan mengisinya dengan kekuatan batin. Saya mendengar bahwa pentahbisan rumah maha dewa kami baru-baru ini memusnahkan gereja iblis yang dikenal sebagai kapel Asura Hegemon, dan mengambil semua catatan kuno mereka. Mengingat anggota gereja mereka dikenal karena tubuh kedagingan mereka yang kuat dan keahlian mereka dalam genetika kuno, saya sangat tertarik dengan catatan itu. Pentahbisan rumah dewa adalah sekte besar yang selalu memusnahkan beberapa sekte dan merebut catatan kuno mereka. Dan lebih umum bagi para pembudidaya dari gereja iblis untuk mengembangkan tubuh kedagingan yang mengesankan. Karena itu, hanya bisa dibayangkan apa yang bisa dipelajari dari buku-buku mereka. Terkekeh, Bai Yin berkata, kamu mendapat banyak informasi, kakak. Pontifex kapel Asura Hegemon awalnya adalah dewa iblis dari neraka suras. Hanya setelah dia tiba di sini di dunia dewa dia memulai gerejanya. Dan Anda benar, pentahbisan rumah maha dewa kami baru-baru ini bergabung dengan Akademi Kebenaran dan Sekte Abadi tunggal untuk menghancurkan mereka. Sayangnya, catatan kuno yang diambil semuanya disimpan di lantai 5 atau 6. Dengan kata lain, Penatua Sister, Anda tidak akan dapat melihat mereka sampai setelah Anda mencapai kenaikan yang saleh. Bodoh amat, Bai Yin. Setidaknya ada beberapa buku di lantai 2 ini. Dengan penuh gaya, dia mengungkapkan lebih dari selusin catatan baptis. Ini akan memberimu banyak alkohol. Sekarang cepat ambilkan aku buku-buku itu. Bai Yin batuk kering. Terima kasih banyak, kakak Penatua. Ikuti aku. Dengan itu, dia memimpin Elder Sister Sue melalui labirin rak buku. Buku-buku di rak semuanya tertutup rapat, sehingga murid biasa tidak bisa mengambilnya begitu saja. Tetapi Bai Yin dan Yang Ki memiliki hak yang berbeda dengan medali identitas mereka. Dan Bai Yin telah bekerja di sini selama 10 tahun, jadi dia tahu tempat itu seperti punggung tangannya. Setelah mencapai rak buku tertentu, dia melambaikan tangan dengan acuh, melepaskan sihir penangkal untuk mengungkapkan rak buku yang terbuat dari tulang manusia, yang berdenyut dengan energi iblis yang sangat besar. Sebagian besar buku dan gulungan di lantai dua terbuat dari bambu, batu giyok, logam, atau bahan sejenis lainnya. Tapi di rak buku ini, mereka diukir dari tulang, dan beberapa buku memiliki sampul yang tampaknya dibuat dari daging manusia. Baiklah kakak, kata Bai Yin dengan nada serius, rak buku ini berisi informasi dari Dao Setan. Dan Anda hanya dapat membaca hal-hal ini di sini Anda tidak diizinkan untuk mengambil apapun. Jika Anda melakukannya, kita semua akan dihukum oleh sekte. Kamu pikir aku tidak tahu aturannya atau apa Elder Sister Sue berkata, menunjukkan senyum mutiara. Melihat buku-buku itu, dia menarik satu ke bawah yang menyerupai bunga lotus, kecuali terbuat dari daging manusia. Itu berdenyut dengan energi iblis, seolah-olah kata-kata di dalamnya adalah manifestasi dari jutaan hantu jahat dan jiwa pendendam. Yang Ki memindainya dengan akal sehatnya dan melihat bahwa judulnya adalah rahasia retrokonversi daging mati. Oh, aku sudah membaca yang itu, kata Beyin. Itu ditulis oleh sosok luar biasa di antara para asura, yang melakukan banyak penelitian tentang tubuh kedagingan. Buku itu memiliki beberapa wahyu yang sangat menarik di dalamnya. Faktanya, saya menduga bahwa penulisnya juga akrab dengan dao iblis klasik yang paling berharga, tubuh iblis sejati yang tak terjama oleh segudang kalpas dan kesengsaraan. Ah, sayang sekali, jika saja saya memiliki kesempatan untuk belajar tentang tubuh tak terjamah yang legendaris itu, maka mungkin saya bisa menyelesaikan beberapa masalah tubuh kedagingan saya sendiri, dan benar-benar mempersiapkannya untuk konvergensi paramon akan. Elder Sister Sue membolak-balik buku itu, kabut hitam mengalir keluar sepanjang waktu. Ketika dia selesai membaca, dia menggelengkan kepalanya. Buku ini berbicara tentang unsur-unsur teoretis, tetapi tidak ada yang praktis. Meskipun kata-katanya sangat mendalam, saya pikir Anda benar semuanya didasarkan pada struktur dasar tubuh murni. Tanpa mempelajari tubuh murni itu sendiri, buku ini tidak akan berguna bagi kita. Menempatkan kembali buku itu, dia mengambil sesuatu yang lain dari rak buku, setumpuk kulit manusia. Melihat ke atas, Yangki melihat bahwa judulnya membaca The Origins of Devil Foggeness. Ini memberikan deskripsi dan analisis terperinci tentang genetika Devil Fog, dan sejauh mana, penjelasan mengapa, ketika manusia mengembangkan seni iblis, mereka pada akhirnya akan menjadi iblis, sampai ke gen dan jiwa mereka. Mustahil untuk menemukan informasi sedetail itu di negeri-negeri yang tidak murni. Bagaimanapun, informasi ini awalnya ditulis oleh dewa-dewa dari Devil Fog. Ini semua informasi yang luar biasa, pikir Yangki. Bahkan hanya dengan melihat dari balik bahu Elder Sister Sue saat dia melihat-lihat catatan, dia telah memperoleh pemahaman baru tentang tubuhnya yang tidak terjamah. Elder Sister Sue dan Bai Yin mungkin tidak mengerti informasinya, tapi dia mengerti. Setelah tiba di dunia dewa dengan segel legiun dewa yang lengkap, dia mendapatkan pencerahan lebih lanjut dari sihir agung sage monarknya, dan untuk sementara menyerah pada tubuh murni. Tapi sekarang dia tiba-tiba disajikan dengan lebih banyak informasi tentang rahasianya. Menjangkau, dia mengambil sebuah buku yang terbuat dari tulang manusia dan membolak-baliknya untuk menemukan informasi tentang tubuh kedagingan dari Dao Iblis, dan bagaimana mereka berhubungan dengan awan kesusahan. Itu adalah buku lain yang ditulis oleh dewa. Hal-hal yang dapat dirasakan oleh para dewa melampaui penglihatan manusia berkali-kali lipat. Dan informasi yang dapat mereka berikan terbukti sangat bermanfaat bagi Yangki. Di dalam dirinya, gulungan kulit domba diaduk dan energi kesengsaraan diseduh. Apakah itu tubuh kedagingannya, jiwanya, atau lautan kesadarannya, transformasi kecil terjadi di mana-mana di dalam dirinya. Melihat catatan kuno dari Dao Iblis ini, pencerahan dari dewa iblis mengalir melalui dirinya tanpa henti. Bahkan, dia dengan cepat tersesat dalam belajar. Selama beberapa hari berikutnya, Elder Sister Sue kembali setiap hari dan menghabiskan beberapa jam untuk belajar. Sulit untuk mengatakan dari mana dia mendapatkan begitu banyak poin prestasi. Sementara itu, Yangki sangat fokus untuk belajar sehingga segera, sebulan telah berlalu dan dia telah membaca beberapa ribu catatan kuno dari Dao Setan. Sebagian besar murid tidak akan dapat membaca begitu banyak catatan tanpa mengalami perubahan mendasar dalam Dao dan pandangan dunia mereka. Dan sebagian besar akan mengalami kesulitan menolak tarikan ke dalam kejahatan. Bagaimanapun, iblis pengetahuan sangat kuat, dan dapat dengan mudah menyebabkan penyimpangan kultivasi. Faktanya, ada banyak orang bijak dan guru yang telah berubah menjadi iblis setelah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk belajar. Tapi Yangki telah menaklukkan iblis pengetahuan bahkan ketika dia berada di tanah yang tidak murni, jadi dia tidak khawatir. Setelah membaca, dia hanya menghancurkan iblis pengetahuan dan fokus pada peningkatan kekuatannya dari gadmamot penghancur neraka dan tubuh murni. Kehidupan di pavilion kitab suci sangat santai dan santai. Murid kadang-kadang datang untuk belajar, yang hanya akan menghasilkan keuntungan lebih lanjut. Tidak ada bahaya atau kesulitan seperti ditambang, dan dia perlahan membangun koleksi pil obat, jimat, dan batu baptis. Hidup itu indah. Yangki hampir merasa seperti pejabat pemerintah mewah yang hidup dalam kemewahan. Suatu hari yang sangat cerah, cahaya dunia dewa menembus rak buku, membangunkan bayin, yang berbaring dengan malas. Mengeluarkan pil obat dari jubahnya, dia menjatuhkannya ke dalam alkoholnya, yang mendesis keras sesaat sebelum dia menenggak semuanya. Dia yang bangun lebih awal memperoleh pencerahan terdalam, gumamnya. Ah, sungguh hidup. Membaca, tidur, minum, berjemur. Beginilah seharusnya para dewa hidup. Apa gunanya semua pertempuran dan kematian yang diikuti oleh semua murid lainnya. Melihat ke atas, dia melihat Yangki membaca buku. Dari kelihatannya, dia telah berada di tempat yang sama sepanjang malam, membaca. Hem jangan terlalu gila, Yangki. Anda telah berada di sini beberapa bulan dan yang Anda lakukan hanyalah membaca, mengolah, dan mencari pencerahan. Anda bahkan tidak tidur. Ingat, penting untuk menyeimbangkan pekerjaan dan waktu luang. Tidak baik bagimu untuk hanya duduk-duduk belajar. Menutup buku, Yangki tertawa dan berkata, kamu punya daumu, aku punya milikku. Dan seperti yang mereka katakan, semua dau dapat mengarah pada kenaikan yang saleh. Bai Yin mengangguk. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Apa trikmu fakta bahwa Anda tidak perlu tidur sungguh luar biasa. Bahkan dewa pun lelah dan perlu istirahat. Keberatan membiarkan saya mengetahui rahasianya. Yangki menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan bisa menguasainya. Jadi apa gunanya memberitahumu? Set. Bai Yin mengarahkan jari ke Yangki seolah-olah mulai mengutuknya. Hanya untuk kemudian melihat ke bawah ke arah bawah gunung. Kemudian dia melompat berdiri. Ayolah, kakak. Beberapa kekayaan lagi menuju ke arah kita. Sepertinya mereka memusnahkan sekte lain dan membawa beberapa buku. Dan tentu saja, kita harus menilai mereka untuk melihat berapa banyak poin prestasi yang layak mereka dapatkan. Menilai buku adalah bagian lain dari pekerjaan mereka di pavilion kitab suci, dan itu memberi mereka banyak ruang untuk kejahatan. Lagi pula, mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas apakah sebuah buku bernilai satu poin prestasi, atau lima. Dengan kata lain, mereka memutuskan berapa banyak poin prestasi yang didapat orang karena menyerahkan buku. Meskipun tampak seperti tanggung jawab kecil, itu sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang mengjilat mereka dengan patuh. Dan tentu saja, itu bisa menjadi sumber kekayaan yang luar biasa. Berjalan keluar dari pavilion kitab suci, mereka bertemu sekelompok beberapa lusin murid yang membawa beberapa buku ke lantai dua. Ketika Yang Ki melihat ke atas kelompok, orang pertama yang menonjol adalah Kakak Yue, yang tampaknya tidak bekerja di tambang lagi. Dia masih hidup. Yang Ki, itu kamu. Saat Kakak Yue melihat Yang Ki, matanya berkobar dengan kebencian yang intens. Dia awalnya berasumsi bahwa, setelah Yang Ki pergi, dia akan dapat mengendalikan ranjau. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa bawahan Yang Ki akan begitu galak. Mereka menyatukan semua sekutu Yang Ki melawan Kakak Yue, yang membuat tambangnya sangat tidak efisien. Lebih buruk lagi, Demon Fog tampaknya menargetkannya sendirian. Dan murid baru yang dikirim untuk mengambil alih tambang 13 tidak lebih dari boneka yang mengikuti perintah bawahannya. Pada satu kesempatan, murid Dao Setan menyergap Kakak Yue dan melukainya dengan parah. Setelah pulih, dia menyerbu ke main 13 untuk membuat keributan dan mengambil kendali. Namun, yang sangat mengejutkannya, dia dipukuli habis-habisan oleh Zhang Jufang dan harus merangkak pergi dengan rasa malu. Kembali ke tambangnya sendiri, dia dengan getir mengajukan permohonan untuk melepaskan posisinya sebagai mandor. Butuh banyak suap, tetapi dia akhirnya berhasil mendapatkan posisi yang relatif baik sebagai manajer budak sekte. Trawal pada dasarnya adalah budak, dan mereka jauh lebih mudah untuk ditangani daripada penambang. Mereka diberi banyak makanan dan alkohol yang baik, dan diizinkan untuk fokus sepenuhnya pada kultivasi mereka. Satu-satunya downside adalah bahwa semua kekuatan dewa yang mereka bangun pada akhirnya harus diberikan kepada murid yang lebih lemah. Dan tentu saja, teknik yang diberikan kepada budak untuk berkultivasi murni dan terfokus pada elemen yang bermanfaat. Itu bukan seni tempur, yang memastikan bahwa Trawal tidak terlalu berbahaya. Penambang tidak pernah bertahan lama mereka semua meninggal. Adapun Trawals, mereka juga pada akhirnya akan kehabisan stamina dan layu hingga mati. Keduanya mengalami nasib yang menyedihkan. Manajer Trawal akan mendapat manfaat dari seni energi Trawals, sama seperti murid yang mengelola pavilion kitab suci dapat membaca buku apapun yang mereka inginkan. Keduanya adalah posisi yang sangat nyaman. Faktanya, kebanyakan orang menganggap posisi manajer Trawal lebih baik daripada ditempatkan di pavilion kitab suci. Bagaimanapun, para murid yang mendapat manfaat dari perbudakan juga harus menunjukkan kesalahan berbakti mereka. Jika tidak, masalah akan menjadi sulit bagi mereka. Pentahbisan House of God adalah kerajaan yang sesungguhnya, jadi sudah pasti akan ada beberapa korupsi di sana-sini. Basis kultivasi Elder Brother Yue jelas meningkat secara dramatis. God powernya berdenyut dengan kekuatan, sedemikian rupa sehingga, ketika dia menghadapi Yang Qi, dia tampak seperti siap untuk mulai bertarung. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, seorang pria muda mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. Tenang, Tian Lin, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Ingat, kami di sini untuk menyerahkan buku dan mendapatkan poin prestasi, tidak perlu memulai pertarungan. Dari kelihatannya, dia adalah anggota lain dari klan Yue. Mengambil langkah ke depan, dia melihat Yang Qi dan berkata, saya mendengar bahwa Anda adalah teman Jadeval. Sayangnya, Anda agak terlalu sombong. Anda adalah murid dari pavilion kitab suci, tetapi Anda masih mencoba untuk memanipulasi hal-hal kembali ditambang, menjejali kantong Anda sebagai hasilnya. Mungkin saya harus melaporkan Anda ke parlemen tetua. Maka Anda akan benar-benar mendapatkan apa yang akan datang kepada Anda. Yang menjawab bukan Yang Qi, tapi Bei Yin. Yah, lihat siapa yang diseret kucing itu. Yue He dari klan Yue. Lihat? Ini adalah pavilion kitab suci, jadi jangan berani-berani membuat keributan di sini. Jika Anda tidak segera tenang, saya harus meminta Anda untuk pergi. Jangan berusaha keras, Bei Yin. Salah satu murid lainnya berteriak. Semua orang tahu bahwa Anda tidak akan menjadi dewa karena Anda ingin Paramon akan konvergensi terlebih dahulu. Tetapi bahkan orang-orang yang disukai oleh surga gagal ketika mereka mencoba melakukan itu. Mereka mengalami penyimpangan kultivasi, atau mereka mati. Kamu pikir kamu siapa Anda sebaiknya tidak menganggap enteng klan Yue? Ah, benarkah Bei Yin melambaikan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya putih? Yue He tersenyum dingin dan melangkah maju. Saya sudah lama mendengar bahwa saudara Bei Yin tidak tertandingi di bawah langit, dengan basis kultivasi yang sangat misterius. Anda tahu, saya selalu ingin melihat kemampuan Anda. Menyodorkan telapak tangannya, dia mengirim aliran kekuatan dewa terbang ke Bei Yin. Bam! Keduanya menggigil, membuatnya tampak seolah-olah mereka benar-benar serasi. Hem Bei Yin mengerutkan kening. Sejak kapan basis kultivasimu berkembang pesat? Yue He. Kamu pikir kamu satu-satunya yang menginginkan kemahadewaan raja? Bei Yin murid yang benar-benar ambisius tidak cepat membentuk keilahian mereka. Mereka mengambil waktu mereka. Jadi apa yang Anda pikirkan bagaimana persediaan Anda dibandingkan dengan saya melihat ke arah Yang Ki? Dia berkata, Mungkin, Anda juga menginginkan kemahadewaan raja. Cukup ini? Kata Yang Ki. Melambaikan tangannya, dia mengirimkan gelombang energi yang memaksa Yue He mundur beberapa langkah. Melihat Yang Ki dengan kaget, dia berkata, Seni energimu, Mereka. Kamu di sini untuk menyerahkan beberapa buku, kan kata Yang Ki. Tidak mencoba menyelesaikan dendam pribadi. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda dapat mencari saya secara pribadi. Serahkan buku-buku itu dan mari kita lihat. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia membuat gerakan menggenggam. Kereta penuh buku dan catatan terbang, dan satu jatuh ke tanah. Tidak berharga apa-apa, katanya. Itu hanya catatan seseorang tentang kesengsaraan dan transformasi energi vital yang mereka alami ketika membentuk keilahian. Fakta bahwa Yang Ki telah membaca buku itu begitu cepat menyebabkan Yue Tianlin dan Yue He bereaksi dengan keterkejutan yang terlihat. Tak lama, Yang Ki telah melihat-lihat semua buku. Hanya 10 dari mereka yang berharga. Sisanya bisa turun ke lantai 1. Kami akan memberi Anda 3 poin prestasi masing-masing, dengan total 30. Apa yang kamu katakan? Seperti neraka, Yue Tianlin berkata, Mengambil langkah maju. Kamu akan mengambil semua buku ini, dan kamu akan memberi kami masing-masing 5 poin jasa untuk mereka. Jika tidak, saya akan memastikan Anda dikeluarkan dari sini besok, percayalah. Mendecakan lidahnya dan mendesah, Bai Yin berkata, Kalian orang-orang dari klan Yue benar-benar memiliki banyak keberanian untuk membuat keributan di pavilion kitab suci. Yue He, Fakta bahwa klan Yue Mu menghasilkan murid seperti ini hanyalah jaminan bahwa kamu pada akhirnya akan dimusnahkan. Tutup mulutmu. Yue He menggeram pada Yue Tianlin. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk pertengkaran. Bagus. Saya melihat bagaimana itu. Kami akan menerima persyaratan Anda kali ini. Tapi lain kali kamu datang ke Trawl Camp untuk mendapatkan kekuatan dewa, kita akan lihat bagaimana keadaanmu. Kamu pikir kami menginginkan kekuatan dewa dari perbudakan Bai Yin tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang memajukan basis kultivasi mereka seperti itu benar-benar bodoh. Mungkin? Mungkin tidak? Jawab Yue He. Kamu akan membutuhkan banyak kekuatan dewa untuk mencapai level Paramon, dan itu sama untuk membentuk dewa. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda, saya akan mengatakan Anda tidak punya pilihan selain datang ke Trawl Camp pada akhirnya. Saya kira kita hanya harus menunggu dan melihat. Selamat tinggal. Anda dapat melihat diri Anda keluar. Ini jimat dengan poin prestasi Anda. Bai Yin membuang jimat kertas. Dengan itu, orang-orang dari klan Yue pergi. Orang-orang itu tidak tahu ketinggian langit dan luasnya bumi. Bai Yin berkata, ekspresi muram di wajahnya. Klan Yue memiliki reputasi yang sangat buruk di rumah penahbisan dewa. Sayangnya, mereka juga memiliki banyak kekuatan, jadi kami harus berhati-hati. Apa maksudnya dengan mengusir kita dari pavilion kitab suci yang Ki bertanya? Bisakah mereka melakukan itu? Tidak mungkin? Jawab Bai Yin sambil tersenyum. Mereka tidak terlalu berpengaruh. Para penatua di pavilion kitab suci sangat menyadari situasi yang lebih luas. Jika faksi seperti klan Yue bisa mengeluarkan murid dari pavilion kitab suci, apalagi yang bisa mereka lakukan selain itu, Jadeval adalah temanmu, dan gurunya baru-baru ini menjadi dewa yang sempurna, yang kata-katanya sangat berbobot. Tiba-tiba, salah satu medali perintah Yang Ki mulai berdengung. Menariknya keluar, dia berkata, Kakak Bai, aku punya masalah untuk diurus. Seharusnya tidak lebih dari beberapa hari. Bisakah kamu mengawasi pavilion kitab suci saat aku pergi? Tidak masalah. Bai Yin tidak cenderung mencampuri urusan Yang Ki. Selain itu, tanggung jawabnya di pavilion kitab suci sangat mudah sehingga dia telah menanganinya sendiri selama 10 tahun penuh. Yang Ki bergegas ke portal teleportasi utama di markas House of God Ordainment. Itu berputar untuk hidup, dan dia melangkah keluar ke dunia dewa pada umumnya, menemukan dirinya di daerah pegunungan yang tak terbatas. Dia kembali ke Guardian Mines. Setelah berada di dalam kerajaan dewa selama beberapa bulan, dia tiba-tiba teringat mengapa begitu banyak orang lebih suka tinggal di tempat seperti itu cuaca di dunia dewa benar-benar mengerikan. Dia melaju kencang, dan tak lama kemudian, berada di Mainwan. Zhang Jufang ada di sana menunggunya dengan rombongan murid termasuk mandor baru. Dia adalah murid resmi, tetapi hidup di bawah bayang-bayang Yang Ki, dia tidak punya pilihan selain mengantre. Hormat saya, kakak Yang Ki, kata mandor baru sambil memberi hormat dengan sopan. Dia tahu bahwa Yang Ki adalah kekuatan sejati ditambang. Kamu baik-baik saja, kata Yang Ki. Teruslah bekerja keras dan saya akan memastikan Anda melangkah jauh. Saya selalu menjaga orang-orang saya. Senang bahwa murid itu mengetahui tempatnya, Yang Ki melambaikan tangannya, menyebabkan setumpuk dewa dan muncul di depan mereka semua. Ini adalah kaliber dewa yang mulia. Ambil. Pertama, gunakan untuk memperluas formasi mantra pertahanan untuk mencakup seluruh distrik pertambangan. Kedua, beli semua pil obat yang Anda butuhkan untuk memperkuat diri. Dan ketiga, gunakan sisa kuota untuk memenuhi kuota tahunan. Mengerti. Ya Pak, semua murid menjawab, memandang Yang Ki seolah-olah dia adalah dewa yang sebenarnya. Aku akan pergi ke pegunungan untuk membicarakan banyak hal dengan demon fog. Tetaplah sibuk selama aku pergi. Dengan itu, dia terbang ke udara, bergerak kabur dan meninggalkan bayangan saat dia mencapai kecepatan terbang yang jauh melampaui kemampuan iblis. Segera, dia jauh di pegunungan. Dia telah dipanggil ke pertemuan oleh Dewi Ular dan Dewa Mungki Wajah Hantu untuk pergi mengunjungi cakram giyok yang ditinggalkan oleh guru iblis. Dia telah membuat banyak kemajuan di pavilion kitab suci dan sedang mempertimbangkan untuk memanfaatkan waktunya di antara demon fog untuk mencapai terobosannya ke tingkat paramon. Jika dia memperoleh kemahadewaan raja, dia pasti akan dipandang sebagai jenius di antara para jenius di sekte tersebut. Di pegunungan liar, energi iblis memenuhi hutan dan naik tinggi ke langit. Jelas ada banyak setan yang mengintai pepohonan adalah tempat terbaik bagi mereka untuk tetap aman dari cahaya yang menyengat. Kanopi di atas menjaga kecerahan agar tidak merembes kebagian yang sejuk dan teduh di bawah. Pohon-pohon di dunia Dewa Ulat dan penuh dengan kehidupan. Mereka bisa menyerap energi dingin, energi panas, dan bahkan sambaran petir. Mereka Ulat, dan mereka yang tidak cukup kuat untuk bertahan hidup dengan cepat disingkirkan dalam tampilan yang sangat langsung dari survival of the fittest. Beberapa pohon bahkan mampu membangun kumpulan kekuatan Dewa, mengubah diri mereka menjadi makhluk pembunuh yang dapat membunuh dan mengasimilasi iblis dan pembudidaya manusia. Hampir semua kehidupan tumbuhan di dunia Dewa itu unik. Faktanya, jika seseorang membuat catatan tentang semua jenis tanaman dan pohon, itu pasti akan mengisi 1 miliar volume teks. Tentu saja, selain pohon-pohon yang mengjulang tinggi, ada segala macam tanaman obat langka. Beberapa tanaman tersebut mampu menggunakan kekuatan Dewa untuk mengambil bentuk im yang bisa berjalan dan secara aktif menghindari pengejaran. Yangki tidak tertarik mempelajari tanaman obat semacam itu. Berkat kesepakatannya dengan Demon Fog, dia mendapat banyak tanaman obat setiap bulan. Bagaimanapun, para iblis jauh lebih siap untuk mengumpulkan tanaman seperti itu. Dan orang-orang Dewa Mungki wajah hantu tidak hanya mahir mengumpulkan tanaman obat, tetapi juga tahu cara menyeduh alkohol yang luar biasa. Wuss, Yangki terbang begitu lama sehingga akhirnya, dia tidak merasa seperti berada di dunia manusia lagi. Dia dikelilingi oleh puncak gunung yang mengjulang tinggi dan hutan primitif. Kadang-kadang, iblis terbang akan muncul, tetapi dia hanya akan membuat dirinya tidak terlihat dan terbang melewati mereka untuk menghindari masalah. Dia terbang selama sekitar enam jam sampai dia berada di lembah yang sangat luas, tenang dan damai. Mendarat, dia melambaikan lengan bajunya, dan suara seperti pedang dan pedang bergemas saat banyak area di dinding tebing di sekitarnya meledak. Semuanya adalah simpul pembentukan mantra. Dewa Mungki wajah hantu, Dewi ular, Anda mengirim pesan agar saya bertemu dengan Anda di sini untuk melihat cakram Giyok, Master Iblis. Sebagai gantinya, kamu mengatur formasi mantra untuk menyergapku dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, dan suara itu bergema dengan kekuatan ledakan sedemikian rupa sehingga tampaknya tebing itu akan runtuh. Basis kultivasi Anda semakin mengesankan, Yangki, Dewa Mungki wajah hantu dan Dewi ular muncul, keduanya tampak sedikit kecewa. Mereka benar-benar berharap untuk menjebak Yangki dalam formasi mantra, hanya untuk membuatnya menghancurkannya dengan mudah. Kami baru saja menguji basis kultivasi Anda, kata Dewi ular. Tolong, jangan tersinggung. Sebaiknya Anda tidak menimbulkan masalah, kata Yangki. Hidupmu langsung di tanganku. Tiba-tiba, Baik Dewa Mungki wajah hantu dan Dewi ular merasakan kekuatan berdenyut di dalam hati mereka. Seketika, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka saat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan Dewa mereka sendiri. Ah apa? Apa yang kamu lakukan pada kami Dewi ular tergagap? Ah tidak apa-apa, baru saja menanam beberapa embryo iblis di dalam dirimu. Anda telah memiliki mereka di dalam diri Anda selama berbulan-bulan sekarang. Aku bisa menggunakannya untuk mengendalikan kekuatan Dewamu, dan bahkan membaca pikiranmu. Yangki tertawa, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan dengan santai membiarkanmu pergi pada hari kita bertemu? Tidak, sebenarnya aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau. Dan saya tahu persis apa yang Anda pikirkan selama ini. Anda benar-benar berencana untuk membuka Demon Master Valley dan bergabung dengan ahli Demon Fog lainnya untuk mencoba membuka rahasianya. Namun, beberapa Dewa Demon Fog lainnya mengeluarkannya untukku. Misalnya, Raja Singa Pemakan Bulan dan Dewa Lembu. Yang pertama memiliki peringkat Kemahadewaan Delapan, dan yang terakhir, Sembilan. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan cukup untuk berurusan dengan saya? Kedua Dewa Iblis memandang Yangki dengan wajah pucat. Anda, bisakah kamu benar-benar memata-mata pikiran kami? Tentu saja saya bisa. Dia menjentikkan jarinya. Misalnya, saat ini kamu sedang mencoba memikirkan cara untuk mengusir embryo Iblis. Anda berharap para ahli Demon Fog lainnya dapat menyelamatkan Anda. Sayangnya, itu tidak akan berhasil. Sekarang memimpin jalan. Bawa aku ke lembah guru Iblis. Apa kata Dewi Ular? Kamu tahu betapa berbahayanya lembah guru Iblis, tetapi kamu hanya ingin berjalan masuk ke dalam. Tentu saja, jawab Yangki. Sekarang berhenti mengoceh dan memimpin jalan. Ya, tentu saja. Kedua Dewa Iblis itu tidak punya pilihan selain menurut. Terbang ke udara, mereka memimpin Yangki melewati beberapa puncak gunung sampai mereka mencapai lembah yang sangat luas dengan air terjun yang tumpah ke dalamnya, mengisinya dengan kabut. Di kedalaman lembah itu ada pintu besar yang saat ini tertutup rapat. Pintunya sendiri sebesar gunung, dan diukir dengan kaligrafi yang semarak seperti naga yang menari dan burung phoenix yang berputar-putar. Tentu saja, itu adalah naskah dari Demon Fog. Banyak Dewa Iblis berkumpul di area itu, kebanyakan dari mereka menatap penuh harap ke pintu besar itu. Ada sungai bawah tanah di bawah permukaan bumi, dan kekuatan denyut langit dan bumi yang mengalir darinya sedang dikumpulkan untuk digunakan dalam formasi mantra untuk membuka pintu. Tempat ini tidak lain adalah Demon Master Valley. Itu adalah lokasi di mana Demon Master yang tak terbatas telah meninggalkan cakram batu giyok yang bertuliskan segala macam seni energi, instruksi pembentukan mantra, formula meramupil, dan sejenisnya. Salah satu disbahkan berisi sihir besar penentang surga yang mengorbankan setan psikis. Kapanpun kekuatan langit dan bumi dilepaskan di lembah guru iblis, para Dewa Iblis lokal akan berkumpul dengan harapan mendapatkan pencerahan baru. Yangki berdiri dengan Dewa Mongki berwajah hantu dan Dewi Ular, melihat sekeliling ke semua Dewa Iblis lain yang terbang ke lembah. Sementara beberapa hanya duduk diam, yang lain terlibat dalam percakapan. Beberapa dari mereka memanggil Dewi Ular dan Dewa Mongki wajah hantu, Mongki, Ular, siapa kakak muda yang bersamamu itu dari suku iblis mana dia berasal dan mengingat dia belum mencapai kenaikan Dewa, mengapa Anda membawanya ke sini apakah dia benar-benar ingin membuat dirinya terbunuh? Oh, ini hanya teman kita dari suku yang jauh. Namun, sebelum hal lain bisa dikatakan, seorang pria kekar dengan rambut emas muncul, diapit oleh seorang pria kekar yang sama berpakaian hitam. Yang Ki dapat langsung melihat bahwa mereka memiliki peringkat kemahadewaan masing-masing 9 dan 8. Salah satunya adalah Raja Singa Pemakan Bulan, yang lainnya adalah Dewa Lembu. Mereka adalah Dewa yang sama yang diminta oleh Dewa Mongki wajah hantu dan Dewi Ular untuk membantu menangani Yang Ki. Sekarang setelah mereka melihat Yang Ki hidup-hidup, mereka jelas akan mencoba melakukan sesuatu padanya. Jangan lakukan apapun, Dewi Ular berkata kepada pria kekar berbaju hitam. Ini semua hanya salah paham, kakak sapi. Sebuah kesalahpahaman menurutku kau berada di bawah kendalinya. Dewa Lembu melangkah maju dan mengulurkan tangan ke Dewi Ular, mengirimkan aliran kekuatan Dewa yang memasukinya dan menyebabkan suara retak terdengar dari keilahian di lautan energinya. Yang Ki melihat ke arah Lembu itu. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah katapun, hantu iblis yang sangat besar muncul di belakang Dewa Lembu, yang memasukinya dan membuatnya menggigil. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan Dewanya mengalir hanya dalam kecocokan dan permulaan. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku, nak? Teriak Dewa Lembu dengan marah. Oh, tidak ada. Hanya membuatmu sedikit lebih patuh. Dan membantumu memahami betapa kuatnya aku. Yang Ki diam-diam menggunakan embryo iblis pemusnah neraka surga Dewa untuk menginfeksinya. Meskipun Dewa Lembu mampu menekan efeknya, itu menyebabkan masalah bagi kekuatan Dewanya, dan telah mengurangi kekuatan bertarungnya. Dari mana tepatnya kamu? Bocah kata pria kekar dengan rambut emas. Meskipun dia memelototi Yang Ki, dia tidak berani bergerak melawannya. Itu tidak masalah. Saya datang untuk mencari pencerahan dari cakram Giyok Guru Iblis. Mengingat itu tidak ada hubungannya denganmu, dan kami tidak punya dendam, tidak perlu terlibat dalam perjuangan hidup atau mati. Yang Ki melambaikan tangannya dan menarik kembali embryo iblis. Seketika, aliran kekuatan Dewa Lembu kembali normal, meskipun dia masih basah oleh keringat. Menakjubkan, tidak ada yang luar biasa. Saya mengerti, Yang Mulia, Anda jelas memiliki ambisi besar, dan ingin mencapai level Paramon. Jadi Anda datang untuk mendapatkan salah satu teknik dari Demon Master, yang berkaitan dengan pengembangan iblis batiniyah. Saya dipaksa menyebabkan masalah bagi Anda, jadi tolong, mari kita ubah senjata perang menjadi hadiah batu Giyok dan Sutra. Dewa Lembu itu menggenggam tangan dengan hormat. Yang benar adalah bahwa mereka tidak memiliki dendam pribadi dengan Yang Ki, dan mereka dapat melihat bahwa dia tidak tertarik menyebabkan masalah bagi mereka. Bahkan Demon Fog mengetahui aksioma, turun dari keledai di medan yang menguntungkan, dengan kata lain, manfaatkan kondisi yang menguntungkan. Untuk Demon Fog, kelangsungan hidup adalah yang pertama, dan Martabat yang kedua. Itu sebenarnya kebalikan dari manusia. Karena manusia sering menjalani kehidupan yang nyaman, mereka mampu menempatkan Martabat di atas kelangsungan hidup. Yang Ki mengangguk samar dan duduk bersila. Pertengkaran kecil mereka tidak menarik perhatian dewa iblis lainnya. Ini adalah perbedaan lain antara iblis dan manusia. Ketertarikan setan pada pertahanan diri membuat mereka berbeda dari manusia, yang suka menonton adegan besar. Beberapa jam berlalu, dan langit menjadi gelap. Pada saat itu, cahaya aneh muncul dari sungai bawah tanah, berkumpul di atas lembah dalam bentuk bulan sabit yang memancarkan cahaya lembut kemana-mana. Saat pintu batu besar itu perlahan terbuka, sebuah suara bergema. Demon Master Fali akan dibuka selama tiga hari tiga malam. Hati-hati, jika Anda tidak pergi sebelum pintu tertutup, Anda tidak akan pernah pergi. Suara mendesing. Suara mendesing, Wuz, banyak dewa iblis terbang ke depan dalam garis-garis cahaya. Adapun Yang Ki, dia menamparkan telapak tangannya ke tanah dan langsung menghilang, memberikan kejutan besar bagi Raja Singa pemakan bulan dan Dewa Lembu. Dia benar-benar bisa datang dan pergi seperti angin. Bahkan, angin pun akan kagum dengan metodenya. Dia terbang melewati pintu ke lembah, dan melihat bahwa daerah itu secara kasar berbentuk seperti labu. Itu sangat besar, dan tebingnya ditutupi dengan banyak cakram batu giyok, yang semuanya memancarkan energi iblis yang sangat besar. Lantainya dipenuhi tulang belulang orang-orang yang pernah masuk di masa lalu, tetapi belum pergi sebelum pintu ditutup. Demon Master adalah sosok legendaris di antara Demon Fog, dan rahasianya ada di sini di lembah ini, ditinggalkan agar rakyatnya mendapatkan pencerahan. Saat memasuki lembah guru iblis, Yangki melihat sekeliling ke cakram giyok dan melihat bahwa setiap cakram memiliki teks tertulis di atasnya menggunakan sihir rahasia energi iblis. Beberapa teknik pedang, beberapa grafik seni energi, dan beberapa bahkan metode menggunakan kekuatan dewa untuk menjadi Demon Fog. Seni energi semuanya sangat mendalam dan maju, dan bukan jenis yang dapat dengan mudah dipahami atau dikuasai. Ini adalah seni energi yang akan berada di lantai tiga pavilion kitab suci pentahbisan House of God, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka semua terbuka bagi siapapun yang hadir untuk belajar. Jelas, Demon Master legendaris memiliki aspirasi besar untuk Demon Fog, dan ingin orang-orangnya memahami tekniknya yang paling rahasia. Master iblis benar-benar sosok yang perkasa tanpa batas, mirip dengan Tuhan yang berdaulat atau iblis sejati. Dia adalah dewa Demon Fog dan penguasa banyak dunia. Tidak ada yang tahu apakah dia telah binasa atau tidak, tetapi yang diketahui adalah bahwa dia telah membangun versi lembahnya di berbagai belahan dunia dewa. Masing-masing dari mereka adalah unik, dan masing-masing menjadi subjek dari banyak antisipasi di pihak Demon Fog ketika tiba saatnya untuk membukanya. Di masa lalu, ada manusia yang melakukan apa yang dilakukan Yangki sekarang. Mereka telah memasuki salah satu lembah guru iblis untuk belajar, tetapi pada akhirnya, mereka selalu bertemu dengan peristiwa yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, mereka semua telah mati. Yangki tahu itu, dan sadar bahwa manusia yang memasuki lembah guru iblis umumnya akan menemui jalan buntu. Namun, baginya, itu hanyalah sebuah tantangan, yang diharapkan akan meningkatkan basis dan substruktur kultifasinya. Tentu saja, dewa mongki wajah hantu dan dewi ular tahu betul bahwa manusia yang memasuki lembah akan mati, tetapi tidak mungkin mereka memberikan informasi itu kepada Yangki. Mereka ingin dia menderita akibat perbuatannya. Berdebar, desir, gemerisik, energi pedang berputar-putar di permukaan salah satu cakram batu giok saat sekelompok dewa iblis mempelajarinya dengan cermat. Itu jelas merupakan teknik pedang mendalam yang dapat digunakan untuk membantai musuh seseorang. Ada juga cakram giok dengan teknik tinju, teknik kaki, teknik gerakan, dan diagram sirkulasi energi internal. Yangki melewatkan semua itu dan menuju lebih dalam kelemba untuk mencari sihir agung penentang surga pengorbanan iblis-pengorbanan iblis. Ia sangat penasaran ingin melihat seperti apa. Ketika dewa iblis lainnya melihat kemana dia pergi, mereka menggelengkan kepala. Jadi seseorang merasa sangat ingin bunuh diri hari ini. Cakram batu giok di area itu memiliki seni tabu yang diturunkan oleh Demon Master. Anda harus berdiri tegak di atas semua Demon Fog lainnya untuk mencari pencerahan di sana. Jika tidak, Anda akan mati. Mungkin dia pikir dia pengecualian. Setiap tahun ada orang seperti ini. Demon Master mendominasi semua ciptaan, dan bahkan memimpin Demon Fog untuk bertarung melawan Sovereign Lord yang tak terbatas. Dia juga memiliki bagiannya sendiri dari takdir dunia dewa, jadi siapa yang tidak ingin memiliki sihir rahasia terbaiknya. Betul sekali. Seharusnya, Master Iblis meninggalkan 1 miliar 800 juta seni tabu, dan yang ada di lembah ini adalah sihir agung penentang iblis pengorbanan iblis pengorbanan surga. Tetapi mengolah itu hanya baik untuk membuat dirimu terbunuh. Lupakan orang ini. Orang mati setiap tahun di sini. Mari kita fokus pada teknik tinju seni bela diri ini. Semua orang tahu bahwa ada batas waktu tiga hari, dan mereka yang terjebak di dalam akan mati. Akhirnya, Yang Ki mencapai apa yang tampak seperti ujung lembah, di mana dia melihat piringan batu giyok yang permukaannya berkedip-kedip dengan banyak hantu jahat. Pada awalnya, itu tampak seperti kekacauan total. Tetapi ketika dia memusatkan pikirannya, dia dapat mengatakan bahwa iblis hati sedang berkembang di dalam jiwa dan lautan kesadarannya. Dan itu bukan ilusi. Mereka sangat nyata. Tiba-tiba, dia mendengar suara berbicara di telinganya. Iblis hati dilahirkan untuk memakan jiwa. Semakin kuat orangnya, semakin kuat hati setan di dalam diri mereka. Anda benar-benar tidak tahu seberapa kuat kejahatan di dalam diri Anda. Rangsang? Lalu kalahkan, dan Anda bisa mendapatkan yang abadi. Setelah itu, baik kamu yang jahat maupun yang benar kamu akan lenyap dan tidak menjadi apa-apa. Dan itu adalah kondisi terkuat yang bisa Anda masuki, di mana Anda bisa memahami di batal akan konvergensi. Itu tidak lain adalah suara dari Demon Master. Tunggu, kenapa suara itu terdengar familiar, pikir yang ki. Yang mengejutkannya, suara itu terdengar sangat akrab baginya, seolah-olah itu telah menemaninya sepanjang hidupnya. Apakah itu hanya imajinasiku? Tetap waspada sepenuhnya, dia terus melihat kepiringan batu giok. Saat dia melakukannya, dia melihat aliran iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar bersama menjadi bentuk seseorang, yang menunjukkan cara melepaskan versi jahat dari dirinya sendiri. Kehendak iblis di lautan kesadarannya semakin melimpah sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Hantu setan menari-nari di piringan batu giok master iblis, melolong dan menjerit untuk merangsang sifat jahat. Yang ki mencapai titik di mana dia merasa seperti dia tidak bisa menahan semuanya dan melolong, suaranya bergetar dengan kejahatan yang celaka dan kekerasan yang kejam. Bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah terbelah menjadi dua versi dirinya. Yang satu dingin, kosong, dan mengendalikan segalanya. Yang lainnya adalah kehancuran dan kegilaan yang melolong. Retakan, kegentingan, sebuah transformasi dramatis terjadi dalam dirinya. Struktur kekuatan dewanya berputar saat sosok samar memisahkan dirinya. Itu bukan proyeksi psikis, tetapi perpecahan nyata dalam kemanusiaan dan keilahiannya. Energi vitalnya, daging, darah, dan semua partikel yang membuatnya berubah sesuai dengan apa yang dia lihat di piringan batu giok guru iblis. Versi barunya dipenuhi dengan kejahatan yang celaka, dan akibatnya energi vital dirinya yang sebenarnya menjadi lemah. Dua versi dirinya mulai terbentuk. Apakah ini benar-benar buruk saya hanya melihat tekniknya, dan bahkan tidak mencoba mengolahnya. Tetapi keilahian dan lautan kesadaran saya yang baru lahir telah terpecah, dan energi sejati saya tampaknya tidak merespons pikiran saya. Yang benar adalah bahwa perpecahan psikis yang terjadi disebabkan oleh sisi jahatnya yang malang. Aspek si Chick Devil Rising beroperasi hanya dengan melihat tekniknya, yang akan menyebabkan iblis muncul, mengambil alih tubuh, lalu membelahnya dan akhirnya memakannya. Yang Ki sekarang melihat versi lain dari dirinya, versi yang mirip dengannya dalam segala hal dan mengandung semua seni energi dan kekuatannya. Versi jahat memiliki rambut hitam yang mengitari kepalanya, membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Inilah aku yang sebenarnya, Yang Ki. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Tapi sayangnya, kamu terlalu lemah. Akulah satu-satunya yang bisa menyatukan langit dan bumi, bukan seonggok sampah sepertimu. Bahkan dengan segel legion dewa, kamu berlarian ketakutan sepanjang waktu. Anda bahkan bergabung dengan apa yang disebut pentahbisan rumah Mahadewa. Bagi saya, Anda tidak pantas mendapatkan segel legion dewa. Bahkan, aku akan membunuhmu dan mengambilnya untukku sendiri. Namun, segel legion dewa masih tetap berada di dalam Yang Ki. Dia tidak bisa menggunakannya pada versi jahat dirinya, karena bagaimanapun, versi itu masih menjadi bagian dari dirinya. Versi jahatku, gumamnya. Kamu berpisah dariku, dan kamu pikir kamu bisa mengalahkanku sangat lucu. Aku sama kuatnya denganmu, tapi lebih kejam, jawab versi jahat itu. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan denganku yang harus saya lakukan adalah membunuh Anda untuk menjadi benar-benar celaka dan jahat. Kemudian saya bisa menjadi iblis sejati, menaklukkan dunia, dan menjadi tak tertandingi di bawah surga. Ayo, ayo berjuang. Yang Ki mengepalkan tangannya. Aku ingin tahu seberapa kuat versi jahatku. Dan aku penasaran seberapa kuat versi tenangku. Terkeke dengan cara yang menyeramkan, versi jahat Yang Ki menjentikan jarinya, melepaskan seni dewa purvek yang tak tertandingi. Yang Ki melakukan hal yang persis sama sebagai tanggapan. Mati, versi jahat mengulurkan tangannya untuk menggunakan kekuatan dari gat mamut penghancur neraka. Dia tidak menahan apa-apa, dan gelombang kejut energi vital menyebabkan seluruh lembah bergetar hebat. Faktanya, beberapa dewa iblis tertangkap basah dan terlempar ke arah yang berlawanan. Apa yang baru saja terjadi dewa iblis yang telah berkultivasi dari bentuk elang, dan memiliki peringkat dewa delapan, tidak dapat menahan kekuatan dan terlempar ke belakang. Anak itu yang masuk ke sana. Dia benar-benar membelah jiwanya dan menciptakan dua versi dirinya. Sekarang mereka sedang bertengkar. Bodo amat. Dia mengacaukan pencerahan kita. Kita hanya punya tiga hari di sini, dan dia merusak banyak hal. Bergabunglah dan bunuh dia. Itu adalah pria kekar dari Horsevok, yang bergegas ke depan dan melepaskan serangan telapak tangan yang didukung oleh peringkat dewa lima. Retakan. Bahkan saat serangan itu bergemuruh ke kedalaman lembah, kekuatan yang menumpahkan gunung dan menguras air laut keluar dari sana. Dewa iblis kuda kekar itu tertangkap sama sekali tidak siap dan dicabik-cabik, menyebabkan darah kental memenuhi udara. Keilahiannya muncul, tetapi sebelum itu bisa melakukan apapun, mulut berwarna merah darah muncul dan melahapnya. Sama seperti itu, dewa iblis terbunuh. Ya maha dewa, teriak dewa iblis lainnya. Anak itu bahkan belum mencapai kenaikan dewa, tapi dia sudah sekuat ini mengingat dia terbelah dua, bukankah dia seharusnya lemah sekarang? Semua orang bergabung dan hancurkan dia. Kata dewa iblis lainnya, kita tidak bisa membiarkan pertarungannya merusak pencerahan kita sendiri. Baik, beberapa lusin dewa iblis bergabung, mengirimkan gelombang kekuatan dewa yang luar biasa untuk membuat tanda segel yang melesat ke kedalaman lembah. Namun, seni energi yang lebih besar bertemu dengannya, terdiri dari tangan emas yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Bam, 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 bam. Bam, semua dewa iblis memiliki peringkat kemahadewaan lima, namun mereka berteriak mengerikan saat mereka mati. Para dewa iblis bergabung, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk mengendalikan situasi. Faktanya, kekuatan dewa eksplosif yang dilepaskan yang ki membuat mereka semua tersandung ke belakang. Sejak dia datang ke dunia dewa, yang ki telah menahan diri. Tapi sekarang ada dua versi tentang dia, satu tenang dan tenang sementara yang lain jahat dan penuh kekejaman. Keduanya memiliki pengalaman bertarung yang sama besar, jadi sudah pasti bahwa konflik di antara mereka akan menjadi surga dan mengguncang bumi. Untungnya, pertarungan berlangsung di Demon Master Valley, memastikan bahwa gelombang kejut energi tidak bisa lepas keluar dan menarik perhatian yang lebih luas. Adapun dewa-dewa di dalam, mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa, dan satu persatu, mereka baru saja meninggalkan lembah. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah dewa yang lebih rendah, jadi tidak mungkin mereka bisa berurusan dengan dua versi yang ki. Aku tidak tahu dari mana anak ini berasal, tapi dia pasti mencari pencerahan dari sihir agung penentang surga pengorbanan iblis pengangkat iblis pengangkat iblis. Tapi mengingat dia membelah jiwanya, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ai! Dia pada dasarnya sudah gila dan mengalami penyimpangan kultifasi. Dia pasti akan meledak pada akhirnya. Saya kira kita hanya kacau. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan rencana melawan seseorang yang akan mati. Ya, itu benar. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan mati, kita pasti tidak akan membiarkannya lolos. Para dewa iblis sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka yakin dia akan segera mati. Gemuruh yang intens terus bergulir dari dalam lembah. Itu adalah suara dengan kekuatan ledakan yang bisa melahirkan petir dewa, dan sangat kuat sehingga bisa menarik jiwa orang-orang yang mendengarnya ke trans yang dalam. Jangan dengarkan suara itu, kata salah satu dewa iblis, yang kebetulan adalah dewa serigala. Ini adalah resonansi mematikan dari sihir rahasia paranormal master iblis. Orang itu sudah kehilangan kendali. Pertarungan antara yangki dan versi jahatnya mencapai puncaknya. Faktanya, itu adalah pertarungan yang lebih putus asa daripada yang pernah dia lawan. Lawannya adalah salinan persis dirinya, dan tahu semua kekurangannya. Sayangnya, dia tidak yakin apa kelemahan musuhnya. Lebih buruk lagi, dia tidak memiliki senjata rahasia untuk dilepaskan secara tak terduga. Versi jahatnya tertawa gelap. Akulah yangki yang sebenarnya, yang tak bernasib. Kamu hanya titik lemahku. Begitu aku menyingkirkanmu, iblis hati, aku akan menjadi seperti yang seharusnya. Kamu lemah. Omong kosong. Yangki berkata, sama sekali tidak terpengaruh oleh apa yang dia dengar. Sungguh aneh mendengar versi jahat dirinya menyebut dirinya yang sebenarnya sebagai iblis hati dan kelemahan. Meskipun masuk akal dalam beberapa hal, dia tidak akan mudah terguncang oleh kata-kata seperti itu. Dan dia tahu bahwa jika dia membiarkan dirinya diombang ambingkan, dia akan menemui akhir yang suram. Dia pasti akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi raja iblis yang sebenarnya. Saat ini dia harus menghancurkan niat jahatnya dan memulihkan dirinya menjadi normal. Mati. Versi jahat melolong, marah karena versi lemahnya tidak menyerah. Menjangkau, dia memanggil pedang besar dan menebasnya ke arah yangki. Bersiap untuk mati. Teriak versi jahat. Rambut hitamnya berputar-putar. Energi hitam berdenyut di kakinya, hampir seperti pasir neraka abadi. Saya yangki, dan saya tidak akan lemah lagi. Saya tidak membutuhkan emosi negatif, hanya kekuatan dan kekuatan. Perasaan manusia yang lemah tidak akan ada gunanya bagiku. Aku tidak butuh persahabatan. Aku tidak butuh keluarga. Saya hanya perlu menjadi sedingin dan sekeras besi. Pedangnya semerah darah dan penuh dengan kekejaman untuk mendominasi sudut terjauh dari kenyataan. Untuk versi jahat, yangki tenang dan memiliki perasaan, jadi dia adalah iblis hati. Tetapi bagi yangki, versi jahatnya adalah iblis hati. Penyerahan hati iblis, ekspresi saleh muncul di wajah yangki, dan dia mulai bersemangat dengan energi empirean saat dia menggunakan sage monark grand magic-nya. Mengumpulkan seluruh energinya, dia memanggil pedang moralitas yang merupakan kebalikan dari senjata versi jahatnya. Dentang, mereka menabrak satu sama lain, lalu meroket, membanting ke permukaan tebing yang berlawanan sebelum bergegas kembali ke pertempuran. Seni energi dan energi pedang dilepaskan dengan cara yang megah. Jelas, ini adalah pertarungan yang sangat penting, lebih penting daripada yang pernah dia lawan. Itu adalah pertempuran diri sendiri. God power evil yangki mengalir tanpa akhir, dan dengan dukungan dari god legion seal, sepertinya dia tidak akan pernah habis. Jelas, yangki sendiri berada di posisi yang sama. Kesengsaraan, evil yangki melepaskan kesengsaraan dari tubuh murni, sementara yangki murni meluncurkan gerakan dari kekuatan gad mamot penghancur neraka. Keduanya dilindungi oleh gelembung yang akan menyebabkan gelombang kejut kekuatan dewa yang besar untuk keluar saat mereka bentrok. Aku tidak butuh celakamu, keinginan iblis. Saya membutuhkan kejelasan, kebijaksanaan, keberanian, dan ketiadaan. Saya tidak membutuhkan kejahatan, kekejaman, distorsi, keganasan. Yangki berbicara hal-hal seperti dia berjuang, mengisinya dengan rasa kebahagiaan, semangat juang, dan kepercayaan diri. Bah, kamu lemah, dan itu semua salahmu. Itu sebabnya saya belum bisa melenturkan otot saya di dunia dewa. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan menjadi apa-apa selain celana sutra hedonistik di tanah manusia. Anda akan menjadi mainan wanita, hanya untuk dilempar ke samping. Akulah yang membuatmu membalas dendam. Aku membunuh Yun Hailan. Aku membantumu membunuh putra mahkota. Tanpa aku, kamu hanyalah sampah yang lemah. Berapa kali aku membantumu tampaknya tidak cukup, dan karena itulah aku akhirnya akan membunuhmu hari ini. Yangki yang jahat tampaknya semakin ganas dan kejam, sampai dia berdenyut dengan begitu banyak niat membunuh sehingga seolah-olah dia sepenuhnya bercokol dalam daos setan celaka. Salah. Saya menggunakan kebijaksanaan, kejelasan, dan kekosongan di tanah yang tidak murni. Begitulah cara saya berakhir di sini. Aku tidak butuh kegilaanmu. Denganmu, aku hanyalah orang gila yang bodoh. Sebenarnya, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Gemuruh. Tinju mereka bertabrakan dan gelombang kejut yang memekatkan telinga diluncurkan. Pertempuran mencapai puncaknya. Seperti yang terjadi, Yangki mendapatkan pencerahan lebih lanjut. Namun dirinya yang jahat juga mendapat manfaat dari semua itu. Hei kau. Versi jahatnya berkata, saat kami bertarung, basis kultivasi kami meningkat. Dan sepertinya salah satu dari kita tidak bisa mengalahkan yang lain. Bagaimana kalau kita berpisah, bekerja pada kultivasi kita selama 10 tahun, lalu bertanding ulang? Ya benar. Saya memiliki segel legion dewa, dan Anda mungkin telah berpisah dari saya, tetapi Anda tidak dapat mengambilnya. Anda juga tidak dapat mengambil gulungan kulit domba atau giyok mahatema. Satu-satunya cara bagimu untuk mendapatkan mereka adalah dengan membunuhku. Mengingat betapa gilanya kamu, jika kamu pergi ke dunia dewa, kamu akan mati lebih cepat daripada nanti. Jadi hentikan dengan trik. Saya juga Yangki. Saya tahu mereka semua. Anda benar-benar berpikir mereka akan bekerja pada saya ini adalah pertarungan diri sendiri dengan kata lain, kontes untuk melihat keinginan siapa yang lebih kuat. Siapapun yang memiliki hati paling tenang akan mengalahkan yang lain, dan yang kurang dari Anda adalah ketenangan dan kejernihan saya. Suara Yangki adalah representasi sempurna dari kekosongan dan kejelasan. Mati. Versi jahat berteriak. Aku akan menerobos, maka kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Kamu mungkin tenang, tapi aku kuat. Kita lihat siapa yang keluar di atas. Hanya akan ada satu. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya benar-benar habis-habisan. Segudang kesengsaraan iblis sejati. Kesengsaraan menghancurkan segalanya. Saya kelahiran kembali nirvanik. Masuki kehancuran, masuki kesengsaraan. Gemuruh. Lebih dari 10 ribu kesengsaraan berkumpul di Yangki yang jahat. Saya telah memperoleh pencerahan dari tubuh murni, dan saya tahu bagaimana bertahan dari kesengsaraan. Begitu Anda memasuki lautan kepahitan, kesengsaraan lahir. Kesengsaraan meledak, dan versi jahat menerjang ke depan. Kita juga bisa mati bersama. Aku adalah kebencianmu, jadi jika kamu ingin menyingkirkanku, aku lebih suka Yangki tidak ada lagi. Yangki memiliki kemampuan untuk bertarung dengan tujuan mengakhiri kehancuran bersama. Kecuali kali ini, itu digunakan oleh dirinya sendiri, melawan dirinya sendiri. Konon, dia tetap tenang dan tenang, dan saat versi jahat dirinya mendekat, dia menghindar ke samping dan menggunakan kekuatan dari gat mamot penghancur neraka. Gat power mengalir melalui dia seperti sungai besar yang keluar dari tanggul. Sambil menyodorkan telapak tangannya, dia menyerang langsung ke arah kelemahan yang dia perhatikan, menyerang versi jahat dengan kekuatan yang menggetarkan dan menghancurkan bumi. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Siap untuk menyerah, Yangki versi jahat tertawa. Aku tahu kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Dan jika kau tidak menyerah, kita berdua akan mati. Aku tahu kau ingin hidup, tapi aku tidak terlalu peduli. Betapa kejamnya aku bertentangan dengan harapan, Yangki yang jahat mengancam untuk mengakhiri pertarungan dalam kehancuran bersama. Berharap, sebagai tanggapan, Yangki akan menyerah. Dia mengerahkan semua kekuatannya dan mempertaruhkan segalanya, mendukung setiap gerakan dengan tingkat kekuatan dewa yang sangat besar. Faktanya, tidak peduli apa yang dilakukan Yangki yang keren dan terkumpul, versi jahat menyerang balik dengan kekuatan yang membuatnya terguncang. Angin menjerit di Demon Master Valley, dan fluktuasi kekuatan dewa tampaknya cukup kuat untuk mengoyak ruang itu sendiri. Di dunia dewa, luar angkasa sangat keras, sedemikian rupa sehingga bahkan dewa dengan keilahian yang sebenarnya tidak dapat menghancurkannya. Hanya dewa besar dengan paramon yang bisa diharapkan oleh konvergensi untuk menembusnya. Tetapi dua versi Yangki benar-benar melakukannya. Dan tindakan seperti itu hanya bisa digambarkan dengan kata-kata seperti menantang surga, aneh, tidak normal, dan menakutkan. Tentu saja, itu semua menunjuk pada terobosan yang akan segera terjadi ke tingkat paramon. Saya tidak khawatir tentang mengakhiri pertarungan dalam kehancuran bersama, kata Yangki yang tenang. Suka cita apa yang ada dalam hidup kepahitan apa yang ada dalam kematian. Anda mendengarkan saya, saya bangkit dari tanah yang tidak murni, selangkah demi selangkah. Mulai dari level Energy Arts, saya melanjutkan melalui Live Sazing, Legendary, Gritsage, Demi Immortal, Demolishing, dan God Meat. Kemudian saya menginjak tangga surgawi tanpa kematian untuk mencapai posisi saya saat ini. Dan saya tidak melakukannya dengan mengandalkan kekerasan saja. Saya harus menunjukkan toleransi. Saya harus memiliki hati yang kosong, hati yang batal, hati yang ada di atas ketiadaan. Jadi, bawalah. Jika kita mati bersama, biarlah. Aku seorang tak bernasib yang seharusnya tidak pernah ada. Jadi apa bedanya jika aku mati tak bernyawa dan tanpa kehancuran, batal, dan murni? Pada saat kritis ini, tampaknya Yangki benar-benar mencapai keadaan yang benar-benar tidak bernyawa dan tidak dapat dihancurkan. Kekal. Kehendaknya telah mencapai titik penting, menyebabkan letusan yang memaksanya menuju ambang level paramon. Kau menerobos sayangnya, kita satu dan sama. Pencerahan apapun yang Anda dapatkan, saya juga mendapatkannya. Yangki yang jahat tertawa terbahak-bahak. Peningkatan kekuatan psikis. Sihir agung dibatalkan. Gemuruh. Gelombang kejut psikis meluncur ke segala arah dari dua pejuang, memprovokasi fenomena meteorologi dari segala macam. Guntur menggelegar, hujan turun, salju turun. Bahkan ada cahaya yang menyala dan es yang membeku. Ini jelas merupakan kekuatan tingkat dewa yang lebih besar. Lagi pula, hanya dewa besar yang bisa memprovokasi fenomena meteorologi seperti ini, berkat kehendak paramon. Saat yangki melepaskan kemampuan ilahi yang paling kuat, versi jahatnya melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Ratapan legiun dewa. Tangan iblis segudang kesengsaraan. Lima peluruhan dewa. Jagoan. Tangan iblis yang menakutkan muncul, ukuran dan cakupannya tak terbatas. Cukup besar untuk menopang matahari, bulan, dan kehampaan itu sendiri, cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan sungai, menjungkir balikan kosmos, membalikan kekacauan awal, dan menghancurkan alam semesta. Yangki yang jahat melepaskan semua kejahatan yang ada di dalam hatinya, termasuk tubuh iblis sejati yang tak terjama oleh segudang kalpas dan kesengsaraan. Berkat pencerahannya tentang sihir rahasia, dia bisa memanggil ribuan karakter kesengsaraan untuk menciptakan tangan menakutkan yang sekarang menjangkau ke arah yangki yang tenang untuk menghancurkannya. Besiaplah untuk mati, dasar lemah. Kata yangki jahat, tertawa gila. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku sekarang setelah saya mengerti bagaimana melepaskan tangan iblis kesengsaraan segudang? Anda akan melihat apa itu keganasan yang sebenarnya. Ketika saya lahir, kehampaan itu damai dan tenang. Saya bebas dan tidak dibatasi. Yangki tampaknya tidak mengeluarkan pertahanan sama sekali. Seolah-olah dia telah memperoleh pencerahan dari tingkat yang lebih tinggi. Sesaat kemudian, tangan iblis yang menakutkan itu memukulnya, dan dia hancur berantakan. Dia menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian dia muncul tepat di atas yangki yang jahat, berdiri terbalik, menempatkan kepala mereka hampir bersen maha dewa. Apa yang sedang kamu lakukan teriak yangki yang jahat? Memulihkan tubuhku yang bersatu. Mengalahkan iblis hatiku. Suara yangki yang tenang itu dingin dan sepertinya tidak memiliki apapun yang dapat membangkitkan keinginan. Dan saat dia berbicara, tubuhnya berubah tembus pandang seperti air yang mengalir. D.I.I.E.E.E.E.E. Yangki jahat melolong, wajahnya berubah marah. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Bahkan bukan diriku sendiri. Aku akan bunuh diri sebelum membiarkanmu menaklukkanku, Yangki. Kita berdua akan mati. Kekuatan dewa yang luar biasa meletus dari Yangki yang jahat, menyebabkan tubuhnya mulai runtuh. Disintegrasi iblis sejati terkutuk oleh segudang kesengsaraan tenggelam dalam kelupaan abadi kegelapan dan kesuraman ion. Siapapun yang mendengar suara jahat itu akan merasa kedinginan sampai ke inti. Tawa histeris adalah jenis yang hanya bisa didengar ketika seseorang mencapai puncak kegilaan dan siap untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Di masa lalu, banyak orang yang telah mencoba untuk mengolah sihir besar penentang surga yang mengorbankan iblis yang psikis akan menjadi gila pada saat ini, pada akhirnya meledak dalam kematian. Sepertinya Yangki tidak terkecuali sifat jahat Yangki meledak dengan kekuatan destruktif, menelan versi tenangnya dan mencabik-cabiknya. Semua Demon Master Vali bergema dengan suara ledakan. Kemudian, setelah beberapa saat berlalu, semuanya menjadi sunyi. Di luar lembah, para dewa iblis akhirnya merasakan bahwa gelombang kejut energi telah meredah. Melihat ke dalam, mereka tidak melihat apapun kecuali rerun maha dewa dan puing-puing. Semuanya akhirnya tenang. Bocah itu mengalami penyimpangan kultifasi dan tidak bisa melepaskan diri. Dia meninggal. Ai, kenapa selalu ada orang yang ingin bunuh diri yang mengira mereka adalah karakter utama dari semua langit dan bumi nah, beginilah cara mereka mati. Bocah itu mati, sama seperti semua orang lain yang mempelajari cakram Giyoktabu Pamungkas dari Demon Master. Sungguh tragis. Di dalam lembah, dewa mongki wajah hantu tidak berani melihat piringan batu Giyoktabu. Sambil menggelengkan kepalanya, tetapi dengan ekspresi senang, dia berkata, kurasa kita bisa mengasimilasi embryo iblis sekarang. Ya, jawab Dewi Ular. Tidak masuk akal sama sekali jika dia selamat dari itu. Banyak ahli elit Demon Fog telah meninggal di sini, apalagi orang yang bukan Demon Fog. Dan bahkan jika dia selamat, tidak ada yang mengatakan dia akan mendapat manfaat sama sekali. Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah dia meninggalkan harta magis yang layak untuk diambil. Itu adalah ledakan besar, hampir pada level yang sama dengan peledakan diri dari dewa biasa dengan peringkat 10 atau lebih. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana dia menyebabkan hal seperti itu. Melangkah mendekat, dewa lembu tersenyum dingin dan berkata, mengingat dia tidak mencapai kenaikan dewa, dia pasti memiliki banyak kekuatan dewa. Dia pasti salah satu jenius top yang pernah saya lihat. Lebih baik daripada para jenius top dari sekte besar manapun. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menentang surga dan akhirnya mati. Sayang sekali. Dia sudah mati, dan hanya itu, kata Raja Singa pemakan bulan. Tapi sepertinya dia tidak meninggalkan harta magis. Mereka semua hancur dalam ledakan itu. Dewa-dewa iblis lainnya ada di sana, melihat sekeliling, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat menemukan harta yang tertinggal. Rupanya, semuanya telah hancur dalam ledakan itu. Lupakan saja, beberapa anak meninggal, itu bukan masalah besar. Hal semacam ini terjadi jutaan kali per hari di dunia dewa. Tidak ada yang tahu berapa banyak jenius top yang binasa pada waktu tertentu. Banyak dewa iblis berbalik untuk pergi, tidak ingin dekat dengan piringan batu giyok tabu dan mungkin mengalami nasib yang sama. Namun, sebelum mereka bisa pergi, kekuatan kemauan yang sangat besar tiba-tiba turun dari atas. Teriakan kaget dan teriakan kemarahan terdengar saat dewa mongki wajah hantu, dewi ular, dewa lembu, dan raja singa pemakan bulan dipaksa berlutut. Ini di luar menakutkan. Ini adalah paramon. Paramon akan konvergensi. Banyak dewa iblis yang ditekan ke dalam lumpur karena kekuatan yang membebani mereka. Level paramon adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak dewa untuk dicapai, tetapi hanya dewa yang lebih besar yang bisa mengerti. Dengan kata lain, dewa yang tidak mencapai level paramon hanya bisa menjadi dewa kecil. Tapi sekarang, seseorang dengan wasiat paramon telah muncul. Siapa ini? Banyak dewa iblis bahkan tidak berani melihat ke atas atau melepaskan kehendak suci mereka untuk memeriksa sekeliling mereka. Dengan demikian, hanya sedikit yang melihat adegan aneh yang sedang dimainkan. Potongan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan, terbang di udara untuk menciptakan tubuh yang sempurna setinggi dan sekuat gunung. Tetapi pada saat yang sama, energi vitalnya tampak kosong dan lembut, seolah-olah tidak ada sama sekali. Itu adalah tubuh yang ki. Dia telah meledak, tetapi dia juga telah mencapai tingkat paramon, di mana dia membentuk kembali tubuhnya. Tubuhnya sebelumnya telah menjadi sangat kuat, tetapi dihancurkan. Dia telah mati, tetapi keinginannya bertahan. Dan setelah kematiannya, dia mengatasi sisi jahatnya, mendapatkan pencerahan mendalam yang memungkinkan dia untuk menembus ke tingkat paramon. Tubuh barunya lebih kuat dari yang lama, karena telah menyerap kekuatan spasial dunia dewa. Bagaimanapun, dia tidak dapat memanipulasi kekuatan spasial itu di masa lalu. Tapi sekarang keinginannya bisa menyebar ke dunia dewa dan merasakan banyak hal. Matanya jernih, mampu merasakan metode kultivasi dari semua jenis seni energi. Dia bisa melihat rahasia ruang, dan dia sekarang melihat bahwa ruang dunia dewa tidak linier. Itu adalah labirin spasial, penuh dengan segala macam bahaya. Sayangnya, basis kultivasinya belum pada tingkat yang memungkinkan dia untuk menembusnya. Tapi dia bisa menggambar di atasnya untuk membentuk tubuh baru. Segel legion dewa, gulungan kulit domba, dan giyok mahatema tersembunyi jauh di dalam ruang yang membentuk tubuhnya. Bagaimanapun, setiap partikel di dalam dirinya seperti dimensinya sendiri. Mereka kecil, masing-masing hanya seukuran kacang, dan itu setelah peningkatan basis kultivasi utamanya. Tapi di masa lalu, mereka hanya sebesar debu. Dengan demikian, fakta bahwa mereka sekarang seukuran kacang menunjukkan seberapa banyak cadangan kekuatan dewanya telah meningkat. Sekarang dia menyadari mengapa mencapai tingkat paramon sebelum menjadi dewa menyebabkan keilahian raja. Di tingkat paramon, seseorang bisa menyerap kekuatan ruang dan mengilhaminya ke dalam daging dan darah mereka. Itu memungkinkan untuk menyimpan tingkat kekuatan dewa yang lebih besar, dan ketika seseorang menggunakan kekuatan spasial untuk menghancurkannya, itu akan mengarah pada keilahian yang melampaui para ahli biasa ribuan kali lipat. Setelah menutup matanya, Yang Ki melihat bahwa struktur dasar dunia dewa jauh berbeda dari yang dia duga sebelumnya. Permukaannya adalah dunia biasa, tetapi lebih dalam di dalamnya ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk aliran energi liar dan konvergensi kekuatan yang berbahaya. Dan di atas langit tertinggi ada cahaya dan cahaya yang tak tertandingi, dan kegelapan dan kesuraman yang tak terlukiskan. Mereka berputar dalam siklus yang menciptakan siang dan malam, berdenyut dengan kekuatan yang bahkan melampaui penguasa yang berdaulat. Tidak ada keinginan yang bisa melampaui keinginan dunia dewa yang membuat segalanya berubah. Dengan tubuhnya yang sepenuhnya direformasi, kehendak paramonnya telah lengkap dan dia memancarkan keberanian yang luar biasa mengesankan. Setiap gerakan dan tindakannya seperti hegemon sempurna yang kehadirannya saja membuat para dewa iblis di sekitarnya sulit bernapas. Namun Yang Ki masih belum mencapai kenaikan yang saleh. Dia telah mencapai level paramon, tetapi dia masih bukan dewa. Dia seperti tungku yang telah mencapai tingkat panas tertinggi, dan yang tersisa hanyalah menuangkan biji besi ke dalam untuk melebur. Sudah pasti bahwa, dengan waktu yang cukup untuk mengerjakan kultifasinya, dia akan dengan mudah menghancurkan dewa yang lebih besar yang menghalangi jalannya. Lagi pula, sementara dewa besar memiliki kehendak paramon, mereka tidak memiliki keilahian raja. Saat seseorang membentuk keilahiannya, itu menentukan apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Dan sebagian besar pembudidaya perlu menjadi dewa yang lebih besar sebelum mereka bisa mencapai tingkat paramon. Di negeri-negeri yang tidak murni, itu akan seperti perbedaan antara multijutawan berusia 18 tahun, dan seseorang yang menjadi multijutawan pada usia 70. Kekayaannya sama, tetapi anak berusia 18 tahun itu akan dapat lebih menikmatinya, dan mencapai lebih banyak hal dengannya. Sejujurnya, meskipun legenda berbicara tentang orang-orang yang telah mencapai tingkat paramon sebelum menjadi dewa, dan bahkan berbicara tentang hal-hal luar biasa yang mereka mampu, kebanyakan orang menganggap mereka hanya itu legenda. Namun, para dewa iblis yang hadir semuanya di sini menjadi saksi atas pencapaian legendaris yang ki. Namun bahkan saat mereka terkesiap kaget, paranormal yang luar biasa besar akan memasuki pikiran mereka dan menghapus ingatan mereka hingga bersih. Dengan kehendak paramonnya, mereka tidak bisa melawannya sama sekali dan tidak punya pilihan selain menerima sepenuhnya dan sepenuhnya keunggulannya. Begitulah kehendak paramon, itu sangat jauh di atas segalanya sehingga tidak ada pilihan kedua selain mengakui kesetiaan. Orang-orang di bawah level paramon yang mencoba melawan yang ki bahkan tidak akan bisa mengangkat tangan dalam pertahanan mereka sendiri. Suara mendesing, yang ki meninggalkan lembah guru iblis. Dia tidak ingin berita tentang pencapaiannya menyebar, karena itu pasti akan menyebabkan bencana. Jika sektenya tahu, mungkin saja mereka akan memandangnya sebagai orang yang tak terkalahkan yang layak dibantu. Mereka bahkan mungkin memberinya posisi yang kuat. Atau mereka bisa mencela dia sebagai neraka yang aneh dan menguncinya untuk bereksperimen. Pada titik tertentu, seseorang bisa menjadi begitu menakjubkan sehingga nasib mereka bisa dibalik. Lagi pula, ketika segala sesuatunya mencapai ekstrim, mereka hanya bisa bergerak ke arah yang berlawanan. Untuk menjaga rahasianya, dia menghapus ingatan semua dewa iblis yang telah menyaksikan peristiwa itu. Terbang ke langit, dia melihat ke bawah kepegunungan dan, dengan senyum tipis, mengirimkan keinginannya untuk mengisi area 5 km, menyebabkan awan hitam terbentuk dan hujan turun. Kemudian, dengan kemauan yang lain, dia menyebabkan salju turun dan hawa dingin yang intens memenuhi area itu. Dengan pemikiran lain, dia membuat segalanya menjadi setenang dan menyegarkan seperti musim semi, lalu guntur bergemuruh. Dia bisa menggunakan keinginannya untuk memanipulasi fenomena meteorologi di dunia dewa. Meskipun ia terbatas pada area 5 km, itu akan meningkat dengan terobosan lebih lanjut. Buka, katanya, memotong tangannya seperti pisau. Suara gemuruh bergemas saat celah terbuka dan angin hitam liar meletus dari dalam. Desir, Yangki menghindar dan angin menghantam gunung di dekatnya, membuatnya menjadi puing-puing. Ini luar biasa, bahkan saat Yangki terlihat kaget, celah itu menutup dengan pasti seolah-olah dia baru saja menggunakan pedang untuk menebas air. Dia baru saja memanfaatkan kekuatan spasial dunia dewa, mirip dengan bagaimana, di tanah yang tidak murni, transformasi ruang void dari tingkat legendaris adalah ketika seseorang bisa menembus kehampaan. Di dunia dewa, ruang terlalu kuat, dan membuka celah di dalamnya akan menyebabkan badai yang merusak terbang keluar dan menghancurkan apapun di jalan mereka, bahkan gunung. Jelas, jika itu mengenai seseorang, itu akan menghancurkan mereka juga. Yangki melakukan eksperimen lain, menggunakan jari untuk mengiris lubang yang lebih kecil. Mendera, angin melesat keluar seperti pedang terbang, menghantamnya tepat di dada. Dia terlempar ke belakang, akhirnya terbanting ke sisi gunung, sebuah lubang bergerigi di dadanya. Yang mengejutkan, bahkan energi vitalnya telah rusak secara signifikan. Kuat, begitu kuat, berjuang untuk berdiri, dia menarik segel legion dewa, mengirimkan cahaya kemasan ke dalam lubang hangus di dadanya yang tenggelam sampai ke tulangnya, dan bahkan lima jeroan dan enam isi perutnya. Setelah kira-kira satu jam, dia sembuh. Pada titik ini, dia menyadari betapa kuatnya prahara spasial di sini. Faktanya, jika dia tidak memiliki versi awal keilahian raja dan tubuh tanpa kematian, dia tidak akan selamat. Benar, aku bertanya-tanya seberapa tinggi langit di dunia dewa. Saya pikir saya perlu melihatnya. Melompat dari tanah, dia melayang ke langit. Sebelumnya, dia bisa terbang, tetapi hanya di dataran rendah yang aliran energinya biasa-biasa saja, bahkan nyaman. Saat dia naik lebih tinggi, segalanya berubah. Di dunia dewa, adalah mungkin untuk terbang pada ketinggian rendah di bawah 30 ribu meter. Tetapi di atas level itu, bahkan para dewa harus melanjutkan dengan hati-hati. Pada 30 ribu meter, energi vital tumbuh tidak stabil dan kacau. Godwin sebertiup dengan liar dan cahayanya sangat kuat, menyebabkan suara mendesis berdering ketika menyentuh yang ki. Dia mengeluarkan belati dan membuangnya. Belati itu ditangkap oleh embusan angin, dan percikan api menghujani saat itu musnah dalam waktu singkat. Kuat, tapi kira-kira pada tingkat yang sama dengan prahara spasial biasa. Mendaki lebih tinggi, dia segera mencapai ketinggian 90 ribu meter. Di sini, angin menjerit begitu keras sehingga dia tidak bisa mendengar apa-apa, dan cahayanya menyilaukan. Suara mendesing. Pakaiannya terbakar karena panas. Meskipun tidak ada matahari di dunia dewa, cahayanya masih sangat panas, dan terlebih lagi yang lebih tinggi terbang ke langit. Seolah-olah langit mengandung angin dan api. Dan angin membantu api membakar. Tiba-tiba, Yang Ki menyadari bahwa heaven and earth furnace miliknya dinamai dengan tepat. Dia terus mendaki lebih tinggi. 150 ribu meter. 180 ribu. 300 ribu. 350 ribu. 600 ribu. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya adalah kekacauan dan sinar cahaya yang berapi-api. Pakaiannya benar-benar terbakar habis, dan energi vitalnya habis dimakan. Dia tahu bahwa jika dia terbang lebih tinggi, dia akan mati. 600 ribu meter adalah batasnya. Yang Ki berhenti di sana dan mempertimbangkan untuk menunggu beberapa jam untuk melihat apa yang akan terjadi ketika malam tiba. Dalam sekejap mata, semuanya berubah, dan ketika kegelapan melanda, menjadi beku. Bahkan, dalam sekejap mata, dia terbungkus es padat dan mulai jatuh. Dia tidak bisa bergerak dan terpaksa menggunakan api yang sebenarnya di dalam dirinya untuk mencairkan es. Suara retak bisa terdengar saat runtuh, dan di akhirnya menghentikan gerakannya ke bawah, melayang sekitar 3 ribu meter. Setelah mencapai tingkat paramon, Yang Ki terbang setinggi mungkin ke langit, lalu tetap di sana sampai malam tiba. Pengalaman itu memberinya banyak pencerahan. Dan meskipun dia tidak bisa menembus kekosongan di sini, dia setidaknya mampu dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya butuh waktu sebatang dupa untuk terbang keluar dari pegunungan yang lebat dan kembali ke tambang. Sebelumnya, perjalanan itu akan memakan waktu berjam-jam. Sampai sekarang, kecepatan yang dicapai oleh dewa semu seperti siput baginya. Faktanya, dibandingkan dengan dia, dewa semu tidak bisa melakukan lebih dari sekadar meluncur. Sebagian dari itu adalah karena fakta bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan kekuatan dewa, dan juga karena terbang, dan berurusan dengan angin, pada dasarnya sulit. Bahkan dewa kecil biasa tidak bisa terbang dengan sangat cepat. Paling-paling, mereka mungkin berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat kekejauhan. Adapun Yang Ki, dia bisa menjadi garis hitam yang bergerak tanpa suara dan tidak bisa dilacak dengan mata terbuka. Setelah mendarat kembali di Main Wan, dia mengekang seni energinya dan menggunakan segel dewa iblis untuk menjaga tingkat keinginannya tetap tersembunyi. Untuk setiap mata yang mengintip, dia akan tampak seperti ahli yang menakutkan, dan tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun tentang kebenaran. Zhang Jufang, Cherry, kemari. Segera, Zhang Jufang dan Cherry bergegas keluar dan berlutut. Mereka bergabung dengan yang lain di antara pengikut paling setia Yang Ki dari tambang. Saudaraku, kata Zhang Jufang, kau kembali. Apakah sesuatu yang penting terjadi dalam pertemuanmu dengan Demon Fog? Tidak juga. Faktanya, semuanya tidak berjalan dengan baik. Yang Ki melihat sekeliling ke berbagai murid. Meskipun mereka adalah dewa semu yang lemah, mereka semua setia. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menjalankan konsorsium Sage Monarch, dan mempertimbangkan keuntungan yang mereka hasilkan, wajar saja baginya untuk menghadiahi mereka. Dia menjentikkan jarinya, mengirimkan konglomerasi seukuran kacang dari kekuatan dewa yang mengkristal ke mereka semua. Kalian semua bekerja untuk konsorsium Sage Monarch, dan saya selalu memberi penghargaan kepada orang-orang saya atas layanan mereka. Ini adalah beberapa kekuatan dewa yang mengkristal yang akan memurnikan Anda dalam tubuh dan jiwa, memberi Anda peningkatan harapan untuk mencapai terobosan. Kedepan, saya ingin memperluas operasi konsorsium Sage Monarch. Fokus pada perdagangan batu baptis, dan gunakan tas batu baptis kaliber kekaisaran ini sebagai modal awal Anda. Ya, Tuan, kata Zhang Jufang, menerima tas itu. Tapi begitu batu baptis kaliber kekaisaran ini masuk ke pasar, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Banyak organisasi kuat akan melihat tambang kami dengan segar, dan saya khawatir kami tidak cukup kuat untuk bertahan melawan dewa. Jangan khawatir. Tujuannya adalah agar Anda menggunakan batu baptis itu untuk memperkuat formasi mantra Anda. Saya sebenarnya punya rencana tambahan untuk konsorsium. Mengerti? Ya, bagus. Anda tinggal di sini dan mengerjakan kultifasi Anda. Saya akan mengasingkan diri di Gua Mansion. Dia memasuki Gua Mansion Main One. Saat ini ditempati oleh murid baru yang telah ditugaskan sebagai mandor, tetapi begitu dia melihat Yang Ki mendekat, dia dengan hormat membiarkannya masuk. Masuk, Yang Ki duduk dan memulai sesi kultifasi. Dia khawatir jika dia memasuki kerajaan dewa dari penahbisan rumah dewa, latihan kultifasinya akan menarik perhatian. Bagaimanapun, Bai Yin tidak bodoh, dan tahu bahwa Yang Ki punya rahasia. Saat ini, dia ingin fokus mengungkap lebih banyak misteri dari catatan baptis. Upayanya sebelumnya terlalu cacat, dan dia tidak punya cara untuk menebusnya. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa menempatkan tanda penyegelan Paramon Gat pada uang kertas itu. Tapi sekarang dia telah mengganti senapan berburu dengan meriam, dan mengingat dia memiliki Paramon akan konvergensi, sangat mungkin dia bisa menghasilkan catatan baptis yang sebenarnya. Dia juga tidak tahu seberapa kuat segel legiun dewa sekarang setelah dia berada di level Paramon. Saatnya membuat beberapa catatan baptis. Dia menggunakan kekuatan dewanya, menyebabkan segel legiun dewa menghasilkan tangan emas yang sangat besar. Tangan terulur, dan vitalitas dewa muncul, lalu mulai mengembun menjadi bentuk catatan dewa. Satu catatan turun ke telapak tangannya. Itu tampak seperti sepotong logam, dan sepertinya tidak akan hilang kapan saja. Yang Ki mengeluarkan catatan baptis asli untuk membandingkannya, dan memastikan bahwa mereka sama. Versinya bahkan memiliki tanda segel Paramon di atasnya. Itu adalah hasil dari segel legiun dewa. Bahkan satu gatnote sangat berharga sehingga bisa digunakan untuk membeli segala macam barang. Dan sekarang Yang Ki bisa membuatnya. Sambil berdiri, dia tertawa terbahak-bahak. Tingkat Paramon luar biasa. Aku benar-benar bisa membuat catatan baptis sekarang. Melambaikan tangannya, dia memanggil lebih banyak catatan. Denting. Mendering. Dalam beberapa saat, uang kertas berjamah dewa seperti kepingan salju di sekelilingnya, sampai menutupi lantai. Konon, upaya itu benar-benar menguras kekuatan dewanya, membuatnya benar-benar kosong. Membuat catatan dewa membutuhkan banyak kekuatan dewa. Usaha yang luar biasa, pikirnya. Dengan bantuan segel legiun dewa, dia menggunakan kekuatan dewa di sekitarnya sekali lagi. Berkat segelnya, bahkan jika dia benar-benar kehabisan tenaga, dia bisa pulih dengan cukup cepat. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, bahkan jika dia memiliki pil obat untuk membantu. Untuk semua yang dia tahu itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama. Segel legiun dewa terbukti sangat berguna saat ini. Bahkan dengan bantuan segel, dia masih membutuhkan lebih dari sebulan untuk sepenuhnya mengisi kembali cadangan kekuatan dewanya. Kapasitasnya telah meningkat banyak, tetapi itu berarti butuh waktu lebih lama untuk pulih dari mengurasnya. Konon, bulan waktu yang dia habiskan untuk memperkuat kekuatan dewanya juga membuatnya menjadi jauh lebih halus. Dengan kehendak Paramon, dia memiliki keseimbangan yang sempurna. Jika dia ingin meledak dengan kekuatan, dia bisa. Jika dia ingin menyembunyikan kekuatannya, dia bisa. Mengirim kekuatan dewanya ke tanah, dia menjangkau 56 gunung dan secara halus mengubahnya, menciptakan banyak formasi mantra tersembunyi. Dia juga menanam banyak biji berkualitas tinggi ditambang untuk diekstraksi nanti oleh para penambang. Selama bulan kultivasi, dia benar-benar memahami betapa berbedanya keilahian raja dari keilahian biasa. Itu membutuhkan kekuatan dewa dalam jumlah yang hampir tak ada habisnya, sehingga bahkan segel legiun dewa tidak bisa mengikutinya. Pada tingkat yang dia tuju, dia mungkin perlu 100 tahun sebelum keilahian rajanya benar-benar mencapai keadaan selesai. Yang dia butuhkan sekarang adalah pil obat untuk meningkatkan kekuatan dewanya. 100 ribu catatan dewa, saya sebenarnya punya 100 ribu catatan baptis. Setelah mengisi kembali kekuatan dewanya, dia mengumpulkan catatan dewa dan menghitungnya. Dia menggelengkan kepalanya. Ai, satu-satunya downside adalah bahwa itu sangat menguras kekuatan dewaku. Sebenarnya butuh sebulan penuh untuk pulih. Dan itu akan mendorong mundur tanggal ketika keilahian raja saya selesai. Saya tidak akan menjadi kekuatan yang mendominasi di dunia dewa pada tingkat ini. Sambil mendesak, dia memutuskan untuk tidak membuat catatan baptis lagi. Hilangnya kekuatan dewa terlalu signifikan, dan penundaannya terlalu parah. Masalah paling mendesak yang dihadapi adalah menyelesaikan pembentukan kemahadewaan rajanya. Setelah mengisi kembali kekuatan dewanya, itu bergolak di lautan energinya dan mengalir ke keilahian virtualnya, yang saat ini seukuran kepalan tangan. Tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan dewa yang dia tuangkan, sepertinya tidak penuh. Seolah-olah dia menuangkan kekuatan dewanya ke dalam lubang tanpa dasar. Keuntungannya adalah dia bisa mengambil kembali kekuatan dewa jika dia perlu menggunakannya. Itulah sebabnya, ketika membentuk kemahadewaan, seseorang harus bisa berkultivasi dalam pengasingan tanpa khawatir akan berkelahi atau diserang. Menciptakan kemahadewaan adalah proses yang sangat memakan waktu. Tetapi bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu yang berharga tanpa membayar harganya. Untungnya, Yang Ki memiliki segel legion dewa dan dapat terus-menerus memanfaatkan esensi dunia dewa dan mengubahnya menjadi kekuatan dewa. Dia juga memiliki pil obat untuk membantu. Bagaimanapun, itu membutuhkan begitu banyak sumber daya untuk dewa semu untuk menjadi dewa sejati sehingga banyak klan kecil bahkan tidak mampu untuk mempertahankan satu upaya. Saya membutuhkan uang kertas untuk membantu mendanai konsorsium, pikirnya. Akan sangat membantu jika konsorsium sage monark tumbuh lebih besar. Untuk saat ini, saya dapat menggunakannya untuk membeli pil obat yang meningkatkan kekuatan dewa. Untuk membuat lebih banyak, saya akan mengesampingkan ide itu untuk saat ini. Zhang Jufang, ambillah catatan baptis ini. Ada seratus ribu. Gunakan mereka untuk menumbuhkan konsorsium. Jika Anda memiliki masalah penting, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Iya pak, kata Zhang Jufang. Meskipun dia terkejut, dia telah bekerja cukup lama untuk Yang Ki sehingga dia tidak sepenuhnya terpana. Dan dia tidak bertanya apa-apa. Seringkali, mengetahui terlalu banyak rahasia tentang atasan yang kuat bisa berbahaya. Kamu telah melakukannya dengan baik dalam beberapa bulan terakhir, Zhang Jufang. Namun, Anda masih bukan dewa. Saat ini, saya akan mengurapi Anda dengan sihir rahasia yang akan memberi Anda dasar yang kuat untuk kenaikan ilahi. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, Anda harus membuat terobosan dalam waktu satu tahun. Pada saat itu, dengan dewa yang bertanggung jawab atas konsorsium Sage Monarch, saya akan jauh lebih nyaman. Bam! Yang Ki meletakkan tangannya ke kepala Zhang Jufang dan mengirim kekuatan dewa mengalir ke dalam dirinya, menyebabkan bunga emas mekar di sekelilingnya. Yang Ki benar-benar membantu Zhang Jufang, karena dia ingin dia menjadi dewa kecil secepat mungkin untuk membantu menjalankan konsorsium Raja Sage. Dalam hal dana, membuat catatan baptis bukanlah pilihan yang layak saat ini. Bahkan menggunakan kekuatan dewa untuk membuat batu dewa tidak akan berhasil. Dia membutuhkan setiap kekuatan dewa yang mungkin untuk menyelesaikan keilahian rajanya. Dengan dua pilihan itu, tampaknya mustahil baginya untuk menjadi benar-benar kaya. Paling-paling, dia bisa dibilang kaya dalam keadaan darurat. Untuk saat ini, dia harus bergantung pada konsorsium Sage Monarch kecilnya. Dan akan jauh lebih mudah bagi Zhang Jufang untuk menjalankan bisnis sebagai dewa. Lagi pula, sebagai dewa semu, dia seperti pelayan atau budak dari dewa lain, dan harus selalu tunduk pada mereka. Selama dia adalah dewa, maka dewa-dewa lain, baik itu kecil atau biasa, setidaknya harus memperlakukannya dengan sedikit rasa hormat. Dengan wasiat paramonnya, Yang Ki membantu Zhang Jufang membentuk keilahian virtualnya, menyebabkan bunga emas terbentuk di sekelilingnya, mengirimkan cahaya kemasan mengalir ke lautan energinya. Akhirnya, bunga emas itu tertanam kuat di dalam dirinya. Zhang Jufang bangkit, berdebar dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Bekerja keras pada kultifasimu, kata Yang Ki. Mengerti. Saya akan memberi Anda seni energi kelas dewa yang disebut segel raja bodi kekosongan besar, yang sangat cocok untuk konstitusi Anda. Sejujurnya, sebelum kamu menjadi dewa, tidak ada seni energi lain yang lebih cocok untukmu. Yang Ki memiliki begitu banyak seni energi kelas dewa yang dimilikinya sehingga akan meremehkan untuk mengklaim bahwa mereka seluas laut terbuka. Karena itu, dia memilih yang terbaik untuk Zhang Jufang. Melakukan hal lain akan menyebabkan hasil yang kontraproduktif. Setelah menyelesaikan hal-hal itu, dia kembali ke portal teleportasi yang mengarah ke kerajaan dewa dari pentahbisan rumah dewa. Di tingkat kedua dari pavilion kitab suci, keadaan menjadi sesantai biasanya, dengan Bai Yin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca dan minum. Setelah melihat Yang Ki kembali, dan tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang dia, dia berkata, kamu pergi cukup lama. Mempertimbangkan betapa optimisnya Anda, tebakan saya adalah bahwa perjalanan Anda tidak sia-sia. Apakah Anda mendapatkan harta magis yang bagus atau semacamnya? Sebenarnya tidak. Saya pergi ke tambang dan bertemu dengan beberapa dewa iblis. Aku punya sedikit kesepakatan bisnis dengan mereka, itu saja. Saya tidak akan dapat mencapai banyak hal tanpa penghasilan tetap. Bai Yin tertawa. Kau punya rencana besar? Bukan ingin membuat adegan besar pada akhirnya. Oh, omong-omong, beberapa buku baru masuk. Penahbisan House of God kami bertengkar dengan sekte buddhismakroklut, dan kami akhirnya memusnahkan mereka. Sekelompok catatan masuk, termasuk beberapa tulisan dari Biksu Kebajikan Agung, menjelaskan metode meningkatkan tubuh kedagingan untuk membentuk konvergensi paramon akan sebelum kenaikan dewa. Lihatlah. Banyak orang di dunia dewa ingin mencapai tingkat paramon sebelum menjadi dewa. Itu termasuk setan, Buddha, dewa, jenius, neraka aneh, dan bahkan binatang buas. Para ahli dari semua lapisan masyarakat akan meneliti subjek ini, dan meskipun belum ada yang berhasil, hal itu tidak menghentikan orang untuk mencoba. Apakah begitu Yang Ki berkata, melihat kerak buku tempat Bai Yin berbaring? Ini menampilkan banyak sutra yang tertulis di manuskrip Daun Palem. Mengambil satu secara acak, dia melihat bahwa judulnya adalah Kedalaman Ara, Ras dan Kemahadewaan. Itu tidak berisi informasi kultivasi, tetapi memiliki penjelasan rincin dan sistematis tentang persamaan dan perbedaan yang diidentifikasi oleh aliran-aliran buddhis antara Ara, Ra dan Kemahadewaan. Lebih penting lagi, itu berisi teori tentang bagaimana memperkuat Kemahadewaan menuju titik menjadi Kemahadewaan Raja. Satu. Itu fiksi murni, kata Yang Ki. Bagaimana bisa sederhana itu? Dia meletakkan buku itu kembali kerak dan memilih yang lain. Yang ini berjudul Tesis tentang Kebijaksanaan dan Kekosongan. Ini membahas korelasi antara kebijaksanaan seseorang dan kehampaan, dan menyebutkan aspek-aspek penting untuk meningkatkan jiwa dan kemauan seseorang, meskipun itu terutama bersifat teoretis. Setelah membolak-baliknya, Yang Ki memilih buku lain, yang ini berjudul The C.N. Dharma Idols. Itu berbicara tentang bagaimana menggunakan kekuatan batin untuk membuat berhala Dharma, dan bagaimana menyerap energi vital dari langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Itu bukan sesuatu yang akan membantu kultifasi, tetapi itu memang mengandung beberapa informasi bagus tentang jiwa dan energi vital. Semua buku telah ditulis oleh para dewa, dan sementara itu mungkin membantu Yang Ki di masa lalu, sekarang dia berada di tingkat Paramon, dia lebih mengerti tentang hal-hal seperti itu. Karena itu, dia tidak akan bisa mendapatkan pencerahan dari buku-buku seperti ini. Waktu berlalu, Yang Ki menghabiskan sebagian besar waktunya mengumpulkan kekuatan dewa dan mengirimkannya ke keilahian virtualnya dengan tujuan menyelesaikan keilahian rajanya. Selain itu, dia hanya menemukan buku untuk dibaca. Dia bisa membaca lebih cepat sekarang. Sementara Bai Yin perlu membaca satu buku pada satu waktu, Yang Ki dapat memindai seluruh rak dengan jiwanya, dan membaca ribuan buku pada saat yang bersamaan. Pengetahuan mengalir ke lautan kesadarannya, yang kemudian dia saring untuk menemukan bagian-bagian kecil yang dapat membantunya. Di Demon Master Valley, dia telah mengalahkan dirinya sendiri, dan oleh karena itu, rasa takutnya terhadap iblis pengetahuan lebih sedikit daripada sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun dia terus mengerjakan kultifasinya, keilahian raja virtualnya tidak membuat kemajuan yang signifikan. Keilahian virtualnya seperti pemakan profesional dengan perut tanpa dasar. Pada tingkat saat ini, sepertinya prosesnya akan memakan waktu 80 atau bahkan 100 tahun. Dia mungkin tidak akan melihat perubahan signifikan hanya dalam satu atau dua tahun. yang mengatakan, dia tidak terburu-buru. Selama setengah tahun, dia membaca buku dan mengerjakan kultifasinya. Dia sudah membaca sebagian besar buku di pavilion kitab suci yang tersedia untuknya, dan pengetahuan di dalamnya adalah miliknya. Dia tahu hampir semua yang perlu diketahui tentang membentuk keilahian, dan saat dia mengerjakan kemahadewaan rajanya, semua pengetahuan itu berfungsi sebagai titik referensi yang sangat baik. Dia juga tahu lebih banyak tentang kebiasaan lokal dunia dewa, geografinya, dan bisnis yang beroperasi di sana. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi, dan hidup berjalan santai. Baik Jadeval, Gembala, Dum, ayahnya, atau siapapun yang dia kenal tidak pernah mengunjungi pavilion kitab suci. Dia tidak yakin mengapa begitu. Namun, setelah beberapa bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Jadeval sedang mengasingkan diri mengerjakan kultifasinya. Selain itu, dia sudah sangat penting sehingga murid resmi biasa tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Itulah yang sering terjadi dengan murid-murid yang diambil oleh orang-orang penting. Selama berbulan-bulan, konsorsium sage monark akhirnya mulai tumbuh. Zhang Jufang akhirnya mencapai kenaikan dewa lebih awal dari yang diperkirakan Yangqi. Dia sekarang adalah dewa kecil dan melakukan yang terbaik untuk memajukan kepentingan bisnis. Suatu pagi, Yangqi menguap panjang dan keras. Di dalam dirinya, kekuatan dewa terus-menerus mengalir ke lautan energinya dan keilahian virtual di sana. Merasakan apa yang tampak seperti kelaparan dari keilahian, dia menggelengkan kepalanya. Mungkin aku harus mengerjakan beberapa misi untuk sekte. Dengan poin merit untuk membeli pil dewa yang saya butuhkan, mungkin saya bisa membentuk keilahian saya lebih cepat. Kekuatan dewa rajanya begitu kuat sehingga pil dewa biasa tidak akan membantunya. Bahkan, mereka hanya akan menambah kotoran. Dia membutuhkan pil dewa yang dibuat oleh dewa besar dengan kehendak paramon untuk mengusir kotoran. Sayangnya, pil dewa seperti itu harganya sangat mahal, sehingga murid biasa di rumah penahbisan dewa tidak akan pernah mampu membelinya. Meskipun dia dan Bae Yin bisa mendapatkan beberapa poin prestasi berkat tugas mereka, sampai saat ini dia hanya mengumpulkan sedikit lebih dari seratus. Dan itu bahkan tidak cukup dekat untuk mendapatkan pil dewa yang dibuat oleh dewa besar. Pil semacam itu akan menelan biaya minimal 10 ribu poin prestasi. Masuk akal, mengingat betapa murninya mereka. Pil dewa diklasifikasikan berdasarkan kehendak para dewa yang membuatnya. Yang Ki paling tidak membutuhkan pil dewa terpenting. Tentu saja, mereka biasanya dibagi menjadi tiga tingkatan kualitas. Setelah versi terpenting adalah pil dewa tak terbatas, yang juga dibagi menjadi tiga tingkatan. Kualitas tertinggi adalah pil dewa berdaulat, yang diciptakan oleh dewa yang setengah langkah ke tingkat yang dibatalkan. Dengan kata lain, orang-orang seperti Sovereign Lord, King Immortal Slayer, King of God Mammoth, True Devil, dan Demon Master. Jika pil semacam itu bahkan muncul di dunia dewa, mereka akan menciptakan badai darah ketika semua orang berusaha untuk mendapatkannya. Yang Ki bahkan tidak berpikir tentang pil seperti itu. Hei, Bai Yin, apakah kamu pernah berpikir untuk melakukan misi sekte untuk mendapatkan poin prestasi saya sedang mempertimbangkan untuk mencoba membuat beberapa pil dewa yang dibuat oleh para ahli paramon? Tentu, tetapi bahkan pil dewa terpenting berkualitas rendah akan menelan biaya 10.000 poin jasa atau lebih. Orang-orang seperti kita bahkan tidak bisa bermimpi untuk mendapatkannya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sudahkah Anda menemukan cara untuk mencapai level paramon mata Bai Yin berkilauan? Itu benar, saya punya ide, kata Yang Ki. Dan aku ingin melakukan sedikit eksperimen. 1210 1310